Keyboard Immortal Season 48, Hanya Satu Hal Baik Tentang Aku Apakah kamu dari Ras Naga? Dingran menatap Zuan dengan tatapan tak tergoyahkan. Mengapa kamu berpikir begitu? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena kamu menggunakan soul speak. Sang Hong berkata, terengah-engah. Dia menatap Zuan dengan kaget. Ini bukan pertama kalinya dia melihat Zuan menggunakan skill ini. Dalam turnamen klan, kultivasi Yuan Wendong jelas lebih unggul, namun dia kehilangan konsentrasinya pada saat kritis, dan akhirnya kalah dari Zuan. Pada saat itu, tidak ada yang memikirkan kemungkinan ini. Baru sekarang, ketika Dingran mengatakan ini, dia menyadari bahwa itu mungkin masuk akal. Bagaimanapun, Dingran adalah salah satu pembunuh bayaran terbaik di dunia, dan Sang Hong dapat mengatakan bahwa dia adalah individu yang bijaksana dan berkemauan keras. Tidak mungkin dia akan mudah terganggu seperti Yuan Wendong. Zuan tahu bahwa mereka telah salah memahami apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak mau repot-repot menjelaskan. Ini benar-benar dapat diterima olehnya, karena itu membebaskannya dari beban karena harus menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip di balik skill Wocalu Kinnya. Betul sekali. Bukan hanya aku dari ras naga, aku adalah reinkarnasi dari naga leluhur kuno. Bahkan dewa naga harus tunduk di hadapanku. Dengan menyinggung saya, Anda telah menyinggung seluruh ras naga. Apakah kamu masih takut? Zuan berada di elemennya ketika harus memuntahkan omong kosong. Jika dia benar-benar menakuti lawannya, itu akan bagus. Jika tidak, setidaknya dia merasa luar biasa saat melakukannya. Sang Hong dan Ding Ran menatapnya, tidak yakin bagaimana harus merespons. Sang Kian juga terdiam, meskipun ada hal lain yang menarik perhatiannya juga. Tunggu, di mana kau meletakkan tanganmu itu? Sang Kian menatapnya dengan rasa ingin tahu yang besar. Pria ini benar-benar menyimpan banyak rahasia. Zeng Dan adalah satu-satunya yang tersenyum. Orang ini, sungguh, kebohonganmu selalu keterlaluan. Aku tidak peduli jika kamu dari ras naga atau tidak. Kamu akan mati hari ini. Wajah Ding Ran gelap seperti awan badai. Dia mengacungkan pedangnya dan menebasnya ke arah Zuan. Bled Ki bergegas dengan ganas ke Zuan, merobek tanah saat bergerak. Namun, jelas bahwa luka Ding Ran sangat parah. Ki pedangnya sebelumnya tidak terlihat dan praktis tidak mungkin untuk dipertahankan. Sekarang, bagaimanapun, meskipun tampaknya sekuat sebelumnya, itu meninggalkan jejak yang terlihat di belakang. Zuan masih memeluk Zeng Dan. Dia baru saja akan menghindar ketika sesosok melangkah di depannya, dan gelombang api hitam menangkis ki pedang yang masuk. Sosoknya sedikit bergoyang. Jelas, memblokir serangan ini tidak semudah kelihatannya. Pria besar, Zuan langsung mengenali siapa ini dari sosoknya saja. Mata Ding Ran dan yang lainnya di area itu melebar, bukan hanya karena gadis ini mampu memblokir pedang ini meskipun usianya masih muda, mata mereka jelas terfokus pada sosoknya yang goyah. Saat mereka melihat, mereka merasakan hati mereka bergetar juga. Sangkin tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dirinya sendiri, dan wajahnya langsung berubah menjadi merah muda. Apa yang wanita ini makan sepanjang hari? Mengapa surga begitu tidak adil? Pem Yan Man menoleh untuk menatap Zuan. Dia mengambil sejauh mana luka-lukanya, dan memperhatikan bahwa tangannya melilit Zeng dan dengan erat. Jadi, kamu adalah tipe orang yang akhirnya membuang hidupmu sambil mengejar gadis-gadis, katanya sambil mendengus. Zuan terkekeh, aku akan melakukan hal yang sama untukmu jika kamu dalam bahaya. Pem Yan Man mencibir. Hef, kamu benar-benar pembicara yang licin. Bisakah Anda menawarkan beberapa kata yang lebih optimis? Sementara itu, di kejauhan, sepertinya api akan keluar dari mata sangkian. Zuan dan istrinya telah menjadi barang selama ini. Zuan tidak hanya kehilangan pertama klancu, dia juga memiliki semua gadis luar biasa lainnya yang bersaing untuk menyelamatkannya. Pikiran ini hanya berfungsi untuk semakin memicu kemarahan sangkian. Meskipun Pem Yan Man bertopeng, dada yang mengesankan itu, lekuk tubuhnya yang luar biasa dan mata yang indah itu semuanya menandainya sebagai kecantikan yang luar biasa. Kecemburuan dan kemarahan berputar-putar di dalam hati sangkian, mengancam akan meledak. Anda telah berhasil mengendalikan sangkian untuk 999. 999, 999. Sangkin, sementara itu, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Zuan ini terlihat agak tampan, dan dia tahu cara berbicara manis dengan seorang wanita. Yang terpenting, dia bersedia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melindungi nyawamu. Berapa banyak gadis yang bisa menolak persona seperti itu? Apakah kalian semua memperlakukanku seperti aku tidak ada di sini? Ding Ran mengacungkan pedangnya dan menyerang. Luka-lukanya cukup signifikan, dan Song of the Struck Blade mengambil terlalu banyak darinya. Selain itu, jalur ki pedangnya sekarang dapat dilacak, yang membatasi keefektifannya. Itulah mengapa dia membuat keputusan untuk melibatkan mereka dalam jarak dekat. Ekspresi Pei Mian Man menjadi serius. Kultivasi Ding Ran sangat tinggi, dan dia tidak bisa mengalihkan perhatian. Api hitam melonjak di seluruh tubuhnya saat dia terbang ke depan untuk menemuinya. Mereka berdua bertukar beberapa pukulan, dan Pei Mian Man tiba-tiba berteriak, jelas mengalami cedera. Jika Ding Ran tidak mengalami cedera serius, hasilnya akan jauh lebih buruk bagi Pei Mian Man. Menggigit bibirnya dengan sedih, Zheng dan berlari ke depan untuk membantu Pei Mian Man. Kombinasi elemen air dan api sangat efektif. Saat mereka menyerang, elemen air dan api mereka tumpang tindih, menghasilkan sejumlah besar uap. Udara di sekitar Ding Ran terus-menerus mendidih panas, dan penglihatannya juga terpengaruh. Ketika mereka bertahan, Zheng dan memadatkan perisai air di sekitar Pei Mian Man dari waktu ke waktu, mencegah lawan mereka menyerang dengan bebas. Ayo pergi, Sang Kian dengan cepat mengangkat ayahnya, yang telah terluka oleh pedang Ki Ding Ran sebelumnya. Dia hanya memiliki satu hal di pikirannya, yaitu pergi dari tempat berbahaya ini secepat mungkin. Hal terakhir yang dia harapkan adalah Sang Kian mengatakan tidak. Kami melarikan diri lebih awal karena tidak ada harapan kemenangan bahkan jika kami bertahan. Sekarang Ding Ran terluka parah, dan ada begitu banyak orang di pihak kita, kita memiliki kesempatan untuk memenangkan ini. Jika kita lari sekarang, dia mungkin berhasil menangani kelompok Zuan, dan masih memiliki kesempatan untuk pulih setelahnya. Jika itu terjadi, kita tidak akan pernah bisa lolos. Sang Hong mengangguk setuju. Kiner telah menganalisis ini dengan benar. Daripada menghadapi kematian yang pasti beberapa hari kemudian, lebih baik kita mempertaruhkan semuanya di sini. Sang Kian sudah bergerak, namun, dia tidak menyerang langsung ke medan perang. Sebagai gantinya, dia pergi ke Zuan terlebih dahulu dan membuka segelnya. Zuan sangat tersentuh sehingga dia hampir menangis. Seseorang akhirnya ingat untuk membuka segel terkutuk ini. Kamu luar biasa, nona muda sang. Dia tidak benar-benar menyalahkan Zeng dan dan yang lainnya. Karena mereka benar-benar fokus untuk berurusan dengan Ding Ran, mereka tidak memiliki kesempatan untuk membuka segelnya. Sang Kian mendorongnya menjauh, wajahnya merah. Saya menghargai rasa terima kasih, tetapi mengapa Anda menyentuh tangan saya? Zuan berkata, di kampung halaman saya, berjabat tangan adalah cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Haha. Sang Kian memutar matanya. Kemudian, dia menghunus pedangnya dan bergabung dengan keributan. Pei Mian Man dan Zeng dan agak terkejut melihatnya bergabung dalam pertempuran, tetapi mereka tidak dapat menyangkal bahwa tekanan pada mereka berkurang drastis. Ding Ran terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan berada di bawah tekanan seperti itu oleh beberapa gadis, apalagi wanita muda seperti itu. Dia akan menjadi bahan tertawaan besar jika berita ini keluar. Sayangnya, tidak banyak yang bisa dia lakukan dalam kondisinya saat ini. Api hitam yang digunakan oleh wanita bertopeng itu sangat tidak wajar, dan dia tidak berani membiarkannya menyentuhnya. Zeng dan memberikan dukungan yang sangat baik dari belakang, sementara Sang Kin licik seperti rubah di medan perang. Dia meluncurkan serangan dari segala macam sudut yang rumit, dan membantu Zeng dan dari waktu ke waktu juga. Dia benar-benar kehabisan akal. Dia tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Waktu sangat penting. Dia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan gambar harimau ungu besar muncul. Dia langsung menyerang ketiga gadis itu. Hati-hati. Ketiga wanita itu segera berada di bawah tekanan yang sama dengan yang dihadapi Sang Hong sebelumnya. Kecepatan dan kekuatan Ding Ran meningkat drastis, dan harimau ungu hantu meningkatkan setiap serangannya. Kekuatan bertarungnya sekarang telah meningkat, hampir sama dengan saat dia dalam kondisi prima. Tidak mungkin Pei Myanmar dan dua gadis lainnya bisa terus mengikutinya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka bertiga untuk jatuh ke tanah secara berurutan, terluka dan mengerang. Ding Ran baru saja akan menghabisi mereka ketika sebuah sosok melintas di bidang penglihatannya dengan kecepatan yang menyilaukan, membawa mereka bertiga pergi. Ekspresinya menjadi dingin, dan dia melirik sosok itu. Bagaimana kamu pulih begitu cepat? Zuan telah menderita beberapa luka dalam, dan bahkan telah menerima serangan dengan kekuatan penuh yang ditujukan untuk Zeng Dan. Bahkan jika dia tidak mati, dia seharusnya cukup dekat dengannya. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan segera ke daluarsa. Zuan terkekeh dan berkata, Apa yang bisa saya katakan? Saya mungkin tidak bagus di bidang lain, tetapi tubuh saya sangat keras. Sutra asal primordial tidak hanya membuat tubuhnya lebih kuat, itu juga memberinya kemampuan regeneratif yang luar biasa. Kondisinya sudah jauh lebih baik setelah pemulihan alami yang singkat ini. Wajah Zeng Dan memerah. Jantungnya berdebar seperti drum. Ini adalah sesuatu yang paling dia pahami. Nona Sang, izinkan saya meminjam pedang Anda. Zuan telah membawa Sang Kin kembali terakhir. Dia menggunakan kesempatan ini untuk mengambil pedangnya. Oke, wajah Sang Kin merah. Dia sudah sangat tua, namun belum pernah ada pria yang menggendongnya dengan cara seperti itu sebelumnya. Dia bingung bagaimana harus bereaksi. Bab 472, Pembunuh Naga 18 Telapak Tangan Dia terlihat baik ketika dia tersenyum. Tunggu apa yang terjadi padaku? Sang Kin mengusap pipinya. Mengapa mereka merasa jauh lebih hangat dari biasanya? Sang Kian tidak melewatkan reaksi adik perempuannya. Kemarahan membanjiri pikirannya. Zuan, kamu tidak hanya bermain-main dengan tunanganku, kamu juga mengejar adikku. Benar-benar tidak masuk akal. Anda telah berhasil mengendalikan sangkian untuk 666. 666. 666. Ding Ran mendengus. Mari kita lihat mana yang lebih sulit, tubuhmu atau pedangku. Pedangnya meledak seketika. Meskipun dia terluka, jurus pamungkasnya masih aktif, dan kecepatannya kurang lebih seperti saat dia tidak terluka. Serangan mendadak ini hampir tidak mungkin diikuti oleh mata telanjang. Ding Ran telah belajar dari pengalaman masa lalunya dan sepenuhnya memblokir semua kemungkinan rute pelarian Zuan. Dia yakin bahwa dia bisa menghabisinya dengan pukulan ini. Dia sudah membuang terlalu banyak waktu di sini. Sepanjang karirnya, dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Dia merasakan kegelisahan yang luar biasa. Hati-hati, Pei Mian Man dan Zheng dan berteriak pada saat bersamaan. Mereka jelas melihat betapa berbahayanya serangan ini. Tak satupun dari mereka percaya bahwa mereka akan selamat dari pukulan ini jika mereka yang menghadapinya. Sayangnya, keduanya dalam kondisi yang mengerikan, dan kecepatan serangan Ding Ran terlalu cepat. Tidak ada cara bagi mereka untuk memberikan bantuan bahkan jika mereka mau. Bahkan sangkin memandang dengan gugup. Untuk beberapa alasan, dia mulai khawatir untuk pria itu. Apakah karena senyum hangat itu? Hanya sangkian yang diam-diam senang. Dia jelas tidak bisa lebih bahagia jika Zuan harus dipotong dadu. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa, setelah Zuan menemui ajalnya, mereka akan menjadi yang berikutnya. Ini membuatnya merasa cukup berkonflik. Mata Ding Ran tiba-tiba melebar. Serangannya yang dijamin meleset. Tidak, dia tidak meleset, dia jelas mengenai lawannya. Namun, pedangnya telah dipotong menjadi bayangan cermin. Melihat lebih dekat, dia memperhatikan bahwa ada dua Zuan di depannya. Teknik cloning tubuh. Ding Ran yang berpengalaman mengerutkan kening. Zuan menghela nafas lega. Sekali lagi, dia merasa berhutang budi kepada kakak perempuan permaisuri atas sunflower pantasem miliknya yang dimodifikasi. Itu adalah teknik yang benar-benar dapat diandalkan. Pelatihan rakanya juga memaksanya untuk belajar cara membelah diri menjadi tiga. Tampanya, dia mungkin tidak akan bisa menghindari serangan mematikan itu. Ding Ran tetap diam, terus menebas Zuan dengan pedangnya. Zuan menghindar dengan sunflower pantasemnya sambil mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik. Biasanya, tidak akan ada cara baginya untuk menghindari serangan ini, mengingat kesenjangan besar dalam kultivasi di antara mereka. Namun, lukanya cukup parah sehingga Phoenix Nirvana Sutra memberinya buff yang cukup besar. Kecepatan dan kekuatan ki keduanya telah meningkat secara nyata. Tentu saja, Ding Ran juga terluka parah. Jika tidak, tidak akan ada cara bagi Zuan untuk mengikutinya begitu dia melepaskan harimau ungunya. Sekarang ini adalah perang gesekan. Perbedaan antara kekuatan relatif mereka sebenarnya tidak lagi terlalu besar. Ding Ran merasakan keheranannya tumbuh saat pertempuran berlangsung. Monster macam apa ini? Teknik gerakannya sangat aneh. Dengan itu, Zuan mampu membuat sebagian besar serangannya meleset, dan bahkan memberi Zuan kesempatan untuk melakukan serangan balik sesekali. Teknik pedang lawannya tampak sangat sederhana, kadang-kadang bahkan tampak agak cacat. Namun, ketika dipasangkan dengan teknik gerakan aneh itu, kelemahannya bukan lagi kelemahan, dan menjadi sulit untuk menangkis serangan ini. Semua orang di medan perang tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Zuan berbakat, bertarung satu lawan satu dengan salah satu pembunuh terbaik dunia tentu saja terlalu jauh. Mata Zheng dan tertuju padanya, matanya menyala dengan cinta. Pria yang saya pilih benar-benar luar biasa. Pada saat itu, dia bahkan mulai menyesal menikah dengan sangkian karena pertimbangan reputasi klan Zheng. Kawin lari dengan Ah Su mulai tampak seperti ide bagus. Pei Mian Man sudah terpesona. Dari mereka semua, dia mungkin yang paling mengerti kekuatan Zuan. Tidak banyak waktu berlalu sejak terakhir kali mereka bertemu, bukankah lompatan kekuatan yang tiba-tiba ini sedikit terlalu gila? Tidak, kekuatannya selalu menunjukkan peningkatan yang luar biasa setiap kali kami bertemu. Dia sendiri adalah seorang jenius kultivasi, namun dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Zuan. Bagaimana gadis itu Cucuyan menemukan bakat yang luar biasa? Dia selalu selangkah di depanku. Tunggu dulu, mereka bukan suami istri lagi. Sangkin mendapati dirinya terus-menerus terperangah. Jika dia tidak hanya bertarung melawan Dingran, dia akan curiga bahwa dia telah melewati batasnya, dan bahwa kekuatannya entah bagaimana telah turun secara signifikan. Namun, kenyataannya adalah dia dengan mudah mengalahkan mereka bertiga bersama beberapa saat yang lalu. Dia menganggap dirinya sebagai salah satu yang terbaik di antara teman-temannya, namun pria ini tidak jauh lebih tua darinya. Bagaimana dia melakukan ini? Keheranan sangkian semakin bertambah. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat ketiga wanita itu. Dia melihat ekspresi terpesona tunangannya, dan dia tiba-tiba merasa seolah-olah paru-parunya akan meledak. Keindahan menakjubkan lainnya juga menatap Zuan dengan penuh kasih sayang, dan bahkan adik perempuannya memandang dengan penuh kekaguman. Dosa apa yang dia lakukan di kehidupan masa lalunya, hingga dia bertemu dengan seseorang seperti ini. Anda telah berhasil mengendalikan sangkian untuk 555. 555. 555. Ding Ran juga sangat marah. Pertempuran telah berlangsung begitu lama, namun dia tidak bisa mengalahkan anak yang menyedihkan ini. Dia sudah merasa dirinya melemah karena luka-lukanya, dan tidak mungkin dia bisa mempertahankan teknik pamungkasnya selamanya. Hal-hal akan mulai menjadi buruk jika ini terus berlanjut. Dia terbang ke udara, bilah di tangannya tidak lagi secepat sebelumnya, melainkan melambat. Zuan tidak berniat untuk menjadi ceroboh. Saat bilahnya melambat, udara di sekitarnya tampak terlipat dengan sendirinya. Pedang Ding Ran menjadi sangat lambat. Untuk setiap inci yang bergerak, itu meninggalkan siluet pisau. Ding Ran terus menari di udara, dan dia segera dikelilingi oleh siluet pedang merah tua. Hujan Pembantaian Dia meraung, bilah-bilah mengalir dari langit, seolah-olah hujan darah. Karena kamu sangat pandai menghindar, aku akan mengisi seluruh tempat ini dengan pisauki. Mari kita lihat di mana Anda bisa bersembunyi. Dia memastikan bahwa ketiga wanita itu berada dalam radius serangan, untuk mencegah Zuan menggunakan teknik gerakan instannya yang aneh. Anda bisa lari, tetapi wanita-wanita ini pasti akan mati. Dia telah melihat Zuan melindungi Zeng dan sebelumnya, jadi dia tahu bahwa, terlepas dari penampilannya yang sembrono, dia adalah pria yang menghargai hubungan emosional yang mendalam. Orang-orang seperti itu tidak mau hanya menyelamatkan diri mereka sendiri. Kalian semua bisa mati bersama, kalau begitu. Ketiga wanita itu menatap, hujan darah, yang dibentuk oleh pedang merah tua yang tak terhitung banyaknya yang menyelimuti langit, kilau merah tua yang kejam tercermin di mata mereka. Semua wajah mereka menjadi pucat. Bagaimana mereka bisa menghindari ini? Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengumpulkan shisaki mereka dan menghasilkan pertahanan sekuat yang mereka bisa. Tiba-tiba, sesosok muncul di depan mereka. Zeng dan panik. Ah Su, lari. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Petik 2 Ekspresi Pai Myanmar juga melunak. Dia benar. Saya sudah puas melihat Anda di sini. Tolong jangan korbankan hidup Anda sendiri. Jika kamu melakukannya, Cuyang akan benar-benar membunuhku. Sangkin membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Dua wanita lainnya dekat dengannya, dan sepertinya tidak pantas baginya untuk mengatakan apapun. Zuan terkeke dan berkata, ada apa dengan semua penampilan muram itu? Saya masih memiliki kartu truf untuk dimainkan. Di langit, Ding Ran mencibir. Dia hanya anak yang menyedihkan di peringkat kelima. Fakta bahwa dia telah bertahan selama ini sudah merupakan keajaiban. Kartu truf apa yang mungkin dia tinggalkan? Ketiga gadis itu tercengang. Mereka tidak percaya bahwa dia memiliki hal lain untuk dimainkan, tetapi kepercayaan dirinya secara aneh menular, dan mereka secara naluriah memilih untuk mempercayainya. Zuan membuang senyumnya. Dia menikam pedangnya ke tanah dan menghadapi hujan pedang yang datang. Lengannya bergerak dengan cara yang aneh, dan kemudian dia berkata dengan suara serius, Naga. Membunuh. Delapan belas. Telapak tangan. Keturunan naga. Jeritan menakutkan seekor naga membelah langit, dan seekor naga merah besar muncul di udara, tubuhnya meregang beberapa zang, mengeluarkan tekanan yang luar biasa. Hujan darah tampak kecil dibandingkan dengan sebagian besar naga, yang menghalangi hampir semuanya. Hujan darah, dibentuk oleh bilah tajam ki, berhamburan tanpa membahayakan saat bersentuhan dengan sisik naga merah. Ketika semua bilah diblokir, Zuan segera mengembalikan mayat naga merah itu kembali ke brilliant glass bed miliknya. Dia terbatuk ringan dan berkata, Sekarang saya akan menunjukkan gerakan kedua dari Dragon Slying 18 Palms pendakian naga. Bab 473, membual dihukum oleh penghakiman surgawi. Dingran mendengar keseriusan dalam nada suara Zuan, dan sepertinya ada semacam makna kuno dan mendalam yang tersembunyi di dalam gerakan telapak tangannya juga. Meskipun naga itu menghilang dalam sekejap, dia yakin itu adalah naga sungguhan. Dari nama skillnya saja, dia bisa mengatakan bahwa teknik Dragon Slying 18 Palms ini bahkan bisa membuat seekor naga menyerah. Anak ini benar-benar monster. Dia tidak mampu mengalahkan Zuan bahkan dengan kekuatan penuhnya, yang membuatnya meragukan dirinya sendiri. Sekarang dia telah mengeluarkan teknik Dragon Slying 18 Palms ini, dia benar-benar ketakutan. Dia sudah mengalami cedera serius, dan tidak berani melanjutkan pertempuran. Dia mengambil pedangnya dan berlari untuk hidupnya. Sebagai seorang pembunuh profesional, prioritas utamanya adalah tetap hidup. Tidak ada jumlah kehatian-kehatian yang dianggap berlebihan. Itu sebabnya dia berlari untuk hidupnya. Dia akan menunggu sampai dia benar-benar pulih, lalu mencari orang ini untuk menyelesaikan masalah sekali dan untuk selamanya. Dengan beberapa lompatan besar, sosoknya yang mundur dengan cepat menghilang kekejauhan. Semua orang yang tersisa menatap kosong ke arahnya. Apa yang terjadi? Pembunuh bayaran paling terkenal di dunia, seorang ahli terkemuka, telah diusir oleh Zuan. Zuan menghela nafas lega. Jelas, dia hanya menggertak. Dragon Slying 18 Palms atau apapun itu hanyalah omong kosong yang dia buat. Dia tahu bahwa, jika dia memanggil naga merah lagi, Ding Ran mungkin menyadari bahwa itu hanya mayat. Ah Zuu, kamu luar biasa. Bibir merah zeng dan terbuka lebar karena terkejut. Dia adalah satu-satunya di sini yang tahu kebenaran di balik naga merah ini. Dia tidak pernah menyangka dia bisa memanfaatkan mayat dengan begitu efektif. Haha, kamu terlalu baik. Saya memiliki keterampilan yang lebih kuat sebagai cadangan. Tidak ada sedikitpun kerendahan hati dalam nada bicara Zuan. Pemian Man menghela nafas kagum. Ah Zuu, kamu selalu penuh kejutan. Dibandingkan dengan Anda, semua yang disebut jenius berbakat benar-benar dibayangi. Petik 2 Zuan ada di awan sembilan. Ya dewa, ya, di sana. Itu yang saya suka dengar. Tetap datang. Kau sangat menyebalkan. Tubuh Pemian Man bergetar karena godaannya, dan mata semua orang tidak bisa tidak melacak setiap gerakannya. Semburat merah mewarnai wajah menawan sangkin. Dia mengutuk wanita itu di dalam hatinya karena menjadi rubah betina, dan kemudian dia menatap Zuan dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu melakukannya? Zuan terkekeh. Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Panggil aku kakak, dan aku akan memberitahumu. Huff. Wajah sangkin memerah. Sejujurnya, jika tidak ada begitu banyak orang di sekitar, dia tidak akan keberatan memanggilnya kakak laki-laki. Tapi kakak laki-lakinya yang sebenarnya ada di dekatnya, dan mereka berdua saling membenci. Bagaimana mungkin dia bisa menyerah pada permintaannya dalam situasi seperti itu? Sangkian meledak dalam kemarahan. Anda, berhentilah menggoda adik perempuanku. Anda telah berhasil mengendalikan sangkian untuk 601 poin kemarahan. Zuan segera menjadi tidak senang. Hei, apakah kamu buta? Dia adalah orang yang mengajukan pertanyaan pertama kepada saya. Jika kamu terus berteriak seperti orang idiot, aku akan memukulmu sampai mati. Anda, sangkian sangat marah sehingga dia hampir melompat keluar untuk menantangnya. Namun, dia ingat bagaimana Zuan baru saja menakuti Dingran, dan mengingat penampilan naga yang menakutkan itu juga. Kedua hal ini membuatnya waspada terhadap tamparan Zuan, dan dia menahan lidahnya. Namun, kebencian yang dia rasakan tidak berkurang sedikitpun. Anda telah berhasil mengendalikan sangkian untuk 444. 444. 444. Zuan sangat gembira. Orang ini telah memberinya jumlah poin kemarahan yang sangat baik selama beberapa hari terakhir ini, yang membuatnya tampak sangat imut. Dia membantu Pemian Man dan Zheng dan berdiri. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Kedua wanita itu menjawab, dan bertukar pandang. Mereka berdua bukanlah orang asing. Mereka berdua cukup terkenal di Bright Moon City, dan mereka adalah sesama siswa di akademi. Namun, mereka hanya mengangguk satu sama lain. Mereka tidak berbagi persahabatan yang lebih dalam untuk dibicarakan. Seolah merasakan kecanggungan, Zuan berkata, Apa maksudmu? Kamu baik-baik saja. Lihatlah dirimu. Bik Man Man, Anda memiliki beberapa darah di dada Anda. Biarkan saya membantu Anda dengan itu. Petik 2. Enyah. Pemian Man mendorong orang cabul itu menjauh. Orang ini selalu sangat hina. Zuan terkekeh. Dia mengambil dua pil dan memberikan satu untuk masing-masing. Santai saja. Ini adalah pil pengembalian jiwa Tabib Surgawiji. Mereka cukup bagus. Terima kasih. Kedua wanita itu telah mendengar tentang obat luar biasa dari Tabib Surgawiji. Tidak ada yang menolaknya, dan keduanya meminum pil yang dia tawarkan. Sang Kin berkedip. Dia agak terkejut karena tidak satupun dari gadis-gadis itu yang ragu-ragu sebelum menelan obatnya. Mereka adalah wanita, dan wanita yang sangat cantik pada saat itu. Namun, mereka menelan hal acak apapun yang mereka terima dari pria ini. Itu hanya bisa berarti bahwa mereka benar-benar mempercayainya. Gadis dengan besar adalah satu hal, tetapi Zheng dan adalah saudara ipar saya. Dia berbalik untuk menatap Sang Kian. Oh, kakakku yang malang. Suara menggoda Zuan membuyarkan pikirannya. Nona Sang, apakah Anda menginginkannya juga? Bukan saya. Sang Kin mendengus marah dan memalingkan wajahnya. Orang ini jelas mencoba menggodanya. Bagaimana dia bisa tanpa malu menerimanya? Sekarang bukan waktunya untuk itu. Kami belum keluar dari hutan. Sangat penting untuk memulihkan kekuatan bertarung kita secepat mungkin. Zuan meraih tangannya dan meletakkan pil di telapak tangannya. Gadis ini telah membantunya melepaskan segelnya dan bertarung bersama dua gadis lainnya. Tidak mungkin dia tidak membalas budi ini. Tangannya memang terasa cukup bagus. Sang Kin tercengang. Dia juga menyadari bahwa inilah yang paling penting saat ini. Meskipun dia memiliki obatnya sendiri, itu tidak sebagus pil di Fine PC Cian Ji. Karena itu, dia mengulurkan tangannya. Beri aku dua lagi. Zuan menarik napas dengan tajam. Wanita ini benar-benar belak-belakan. Dia berpikir sebentar, lalu berkata, aku hanya bisa memberimu satu lagi. Tidak mungkin dia memberi sangkian sesuatu yang begitu berharga. Sang Kin mengerutkan kening, jelas menangkap maksudnya. Dia tidak mengatakan apa-apa sebagai jawaban, tetapi mengambil obat dan bergegas ke anggota keluarganya. Dia menawarkan kedua pil dan berkata pelan, ayah, kakak, minum obat ini, cepat. Sang Kian mengambil pil itu dan langsung menelannya. Sang Hong mengerutkan kening dan berkata, bagaimana denganmu? Sang Kin menatap Zuan, yang berada di kejauhan. Aku punya caraku sendiri. Sang Hong tahu bahwa putrinya memiliki kecerdasan yang tajam, jadi dia tidak terlalu mengkhawatirkannya. Dia mengambil pil pengembalian jiwa juga dan mulai mengatur pernapasannya. Sayangnya, dia terlalu membebani tubuhnya bahkan setelah menderita luka serius, dan tidak mudah baginya untuk pulih, bahkan dengan obat yang luar biasa seperti itu. Sang Kian berjalan kembali ke Zuan, tangannya di belakang punggungnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi duduk dan mulai mengatur napasnya sendiri. Zuan mengerutkan kening, kamu memberikan pil itu kepada saudaramu. Iya, Sang Kin menganggup, tetapi tidak memberikan reaksi lain. Kenapa kamu tidak memintaku yang lain? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sang Kin membuka matanya dan berkata perlahan, saya sudah bersyukur bahwa Anda memberi saya dua pil. Anda juga menjelaskan bahwa Anda tidak ingin memberikan satu kepada kakak laki-laki saya, jadi saya mengambil tanggung jawab dengan memilih untuk memberikan milik saya kepadanya. Tidak mungkin aku akan begitu tak tahu malu untuk memintamu untuk yang lain. Petik 2 Zuan tercengang. Saya tidak menyangka nona muda memiliki integritas seperti itu. Karaktermu jauh lebih unggul dari saudaramu. Apapun, saya selalu lebih memihak pada jenis kelamin yang lebih adil. Aku akan memberimu satu lagi. Itu, aku tidak bisa membiarkanmu melakukan hal seperti itu. Sang Kin tampak bermasalah, tetapi hatinya diam-diam sangat gembira. Benar saja, kelemahan orang ini adalah gadis-gadis cantik. Zuan terkekeh. Ini bukan masalah besar. Kita semua belalang terdampar di kapal yang sama sekarang, jadi kita harus saling membantu. Dia memberinya pil pengembalian jiwa lagi. Sang Kin tidak menolaknya, tetapi malah mengulurkan tangannya. Terima kasih, kakak Zuan. Zuan tertawa terbahak-bahak. Terima kasih kembali. Kebenaran akhirnya menimpa Zuan ketika dia melihat Sang Kin kembali ke sisi Sang Hong. Dia telah jatuh pada jebakan wanita muda ini. Mengapa dia berjalan jauh dan duduk di dekatnya jika dia benar-benar tidak tertarik dengan obatnya? Alih-alih marah, dia mendapati dirinya semakin tertarik padanya. Kakak laki-lakinya agak kasar dan terburu-buru, tetapi adik perempuan ini cukup pintar. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya memikirkan semua ini sekarang. Dia duduk untuk mengatur pernafasannya dan fokus pada pemulihan. Dia sendiri tidak meminum obat apapun. Sutra asal primordialnya terus-menerus memperbaiki tubuhnya, jadi dia tidak membutuhkan perawatan yang mendesak. Selain itu, tetap dalam kondisinya saat ini akan memberinya buff dari Phoenix Nirvana Sutra. Karena bahaya belum benar-benar berlalu, yang terbaik adalah sedikit lebih berhati-hati. Dia memperhatikan dengan kejutan yang menyenangkan bahwa langkah kelima dari formasi kelimanya sekitar 20% terisi. Ini mungkin hasil dari pemukulan sebelumnya yang dia derita, serta pertarungan terbaru. Langkah kelima ini membutuhkan 2.178.309 buah ki untuk diisi. 20% dari itu setara dengan lebih dari 40.000 buah ki. Jika ini diubah menjadi poin kemarahan, itu akan menjadi angka yang lebih konyol lagi. Saya kira dipukuli benar-benar jauh lebih efektif daripada hanya makan buah ki. Namun, yang paling mengejutkannya adalah peningkatan level kultivasinya tidak sama setiap kali dia terluka parah. Bagaimanapun, dia telah ditinggalkan dalam keadaan yang jauh lebih buruk ketika dia menghadapi Mili di ruang bawah tanah. Namun, jika dia mengubah kemajuan yang dia buat saat itu menjadi poin kemarahan, itu akan jauh lebih sedikit daripada putaran terakhir ini. Apakah itu meningkat dengan persentase dari kultivasi saya saat ini? Zuan tidak tahu bagaimana sistem ini bekerja sama sekali. Terlepas dari semua ini, dia masih bersuka cita. Meskipun dipukuli untuk meningkatkan kultivasinya bukanlah yang paling glamor, dia bisa membunuh dua burung dengan satu batu dan mendapatkan sisi baik dari wanita muda. Lihat saja betapa tergeraknya Zheng dan ketika dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindunginya. Bukan hanya dia, bahkan pendapat sangkin tentang dirinya telah berubah. Dia cekikikan pada dirinya sendiri ketika suara seorang lelaki tua tiba-tiba memotong udara. Siapa yang membunuh klanku? Bab 474, Nemesis. Mereka semua tercengang. Memutar kepala mereka untuk melihat, mereka melihat sosok perlahan berjalan keluar dari antara pepohonan. Sosok itu tidak terlalu besar atau tinggi. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban, yang berjalan ke depan dengan bantuan tongkat. Pena tua ini tampak seperti orang tua biasa. Namun, baginya untuk muncul begitu jauh di dalam pegunungan, tidak mungkin ada orang yang salah mengira dia sebagai orang biasa. Kedua tanduk yang mengintip dari bawah rambut di pelipisnya membuat wajah mereka dikenali. Dalam sekejap, mereka ingat siapa dia. Ini adalah orang yang telah menetralisir senjata terkuat utusan bordir hanya dengan satu kata. Dia adalah alasan mengapa utusan bordir kemudian dibawa keluar satu demi satu, sebelum akhirnya dimusnahkan. Itu adalah penatua ras naga. Zuan merasa ngeri. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka mengatakan bahwa ras naga tidak suka terlalu terlibat dalam urusan dunia? Dia seharusnya pergi setelah menggunakan soul speak-nya. Kenapa dia masih di sini? Orang tua ini mungkin telah melihat naga merah yang dia singkirkan, dan datang ke sini untuk menyelidikinya. Mengapa semua omong kosong ini terjadi hari ini? Pikirannya berpacu, tetapi dia masih memiliki senyum di wajahnya. Kamu pasti bercanda, pena tua. Bagaimana mungkin salah satu anggota klanmu ada di sini? Pena tua naga menatapnya, lalu mengalihkan pandangannya ke yang lain. Matanya berkilat kaget. Ini kalian. Matanya terus berkeliling, dengan jelas mencari para dark elf itu. Namun, dia tidak melihat tanda-tanda mereka. Zuan terkekeh dan berkata, Kebetulan sekali. Aku tidak berharap kita bertemu lagi. Dengan hormat, bagaimana saya harus menyapa anda? Pena tua naga berkata, Yang tua ini adalah Aokuan. Zuan tercengang. Pena tua ini sebenarnya memiliki nama keluarga, Aokuan. Itu sangat mirip dengan nama keluarga naga di novel fantasi dunia sebelumnya. Apakah itu benar-benar hanya kebetulan? Dia menenangkan pikirannya dengan cepat, Menggenggam tinjunya, Dia berkata, Salam, Pena tua Aokuan. Bukankah kamu pergi lebih awal? Aokuan tertawa dan berkata, Yang tua ini merasakan kelimpahan kialami di tempat ini, Dan memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar pegunungan untuk memajukan kultivasi saya. Saya tidak berharap untuk tiba-tiba merasakan aura klan saya, Apalagi aura kematian. Seperti neraka aku akan percaya anda. Anda dapat berkultivasi dimanapun anda mau, Mengapa anda memilih berkultivasi di pegunungan ini? Hal-hal tentang tetap acuh-ta'acuh terhadap urusan duniawi mungkin semuanya palsu. Saya tidak akan terkejut jika mereka hanya mengulur waktu di sela-sela, Menunggu kesempatan untuk merebut semuanya pada akhirnya. Pemian Man berjalan ke sisi Zuan. Pena tua Aok, Jika kecurigaanku benar, Kamu seharusnya menjadi anggota ras naga, kan? Mengapa salah satu klan anda ada di sini? Petik 2 Zeng dan berdiri di sisi lain dirinya, Jelas waspada terhadap serangan mendadak. Apakah begitu? Mungkin saya benar-benar salah, Kalau begitu. Meskipun Aokuan mengatakan ini, Dia tidak bergerak untuk pergi. Matanya terus menjelajahi Tubuh mereka. Sebuah suara tidak puas tiba-tiba berdering anda. Apakah anggota klan ini yang kamu bicarakan tentang naga merah raksasa? Semua orang berbalik menghadap Sang Kian. Kilatan berbahaya berkedip di mata Pemian Man. Memang, junior muda, Apakah kamu tahu sesuatu tentang itu? Aokuan bertanya, Mendukungnya dengan ekspresi ramah. Sang Hong mengerutkan kening. Dia mengirimi putranya peringatan melalui transmisi Ki. Kianer, Berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Sang Kian pura-pura tidak mendengar apa-apa. Dia menunjuk langsung ke Zuan. Dia memilikinya. Dia mengaktifkan beberapa skill dragon slaying 18 palems, Dan naga merah besar itu muncul seketika. Pemandangan Pemian Man dan Zheng dan keduanya mengapit Zuan sudah cukup untuk membuatnya marah karena cemburu. Dia selalu memandang rendah tikus ini dari jalanan, Dan selalu merasa bahwa bocah ini jauh lebih rendah dari dirinya dalam segala hal. Namun, pertempuran melawan Dingran dengan jelas menunjukkan bahwa Zuan telah menyusulnya sejak lama. Dia benar-benar tidak tahan dengan gagasan bahwa ada perbedaan besar di antara mereka. Apa yang membuatnya semakin sulit untuk diterima adalah pengetahuan bahwa kesenjangan ini hanya akan tumbuh semakin lebar di masa depan. Situasi dengan Zheng dan sudah membuat mereka berdua tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya saat ini adalah menyingkirkan Zuan. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Dia akan meminjam kekuatan sesepuh naga untuk memenuhi tujuannya. Kerutan mengukir kerutan dalam di sepanjang alis sang hong. Dia masih berharap putranya entah bagaimana bisa bergaul dengan Zuan. Namun, cara Zheng dan yang akrab di sekitar Zuan telah menghilangkan kemungkinan hal itu terjadi. Bahkan jika itu masalahnya, putranya tidak membuat keputusan yang paling cerdas saat ini. Bahkan jika kamu ingin berbalik memusuhi dia, kamu setidaknya harus menunggu sampai aku pulih. Kami bahkan tidak tahu apakah tetuan naga ini adalah teman atau musuh. Bagaimana jika dia mengejar kita setelah dia mengalahkan Zuan? Sangkin menggigit bibirnya juga. Sejujurnya, dia tidak menyetujui keputusan kakaknya. Mereka semua bertarung bersama, dan Zuan bahkan memberi mereka tiga pil berharga. Menusuknya dari belakang segera seperti ini adalah tindakan yang benar-benar tercelah. Namun, dia masih kakak laki-lakinya, jadi dia tidak bisa melawannya. Zuan menyipitkan matanya dan menatap sangkian. Bagaimana mungkin dia tidak menguraikan niat sebenarnya pria ini? Sepertinya aku benar-benar tidak bisa bersikap lunak padanya lagi. Membunuh naga 18 telapak tangan. Ekspresi Aokuan menjadi dingin ketika dia mendengar ini. Dia berbalik untuk melihat Zuan. Bukankah kamu orang yang sombong? Zuan dengan cepat mengepalkan tinjunya dan berkata, Itu hanya sesuatu yang saya buat untuk mengintimidasi lawan. Itu tidak nyata. Saya tidak berharap telah menyinggung ras naga. Saya dengan tulus meminta maaf. Aokuan mencibir. Jadi, kamu yang mengada-ada. Kalau begitu katakan padaku, apakah naga merah itu juga sesuatu yang kamu buat secara acak? Petik 2 Naga merah. Naga merah apa? Seberapa besar itu? Zuan pura-pura tidak tahu. Aokuan berkata dengan acu tak acu, Meskipun itu hanya naga kelas bawah yang tidak berkultifasi selama bertahun-tahun, dia masih cukup kuat. Panjangnya mungkin sekitar 100 sang. 100 sang. Zuan tertawa dan berkata, Saya yakin Anda akan setuju dengan saya dalam hal ini. Lupakan seekor naga raksasa yang panjangnya 100 sang untuk sesaat, kita bahkan tidak akan bisa menyembunyikan seekor ular yang panjangnya hanya 1 sang. Mungkin kamu menyembunyikannya di dalam beberapa artefak spasial. Aokuan berkata sambil mendengus. Artefak spasial. Zuan tersenyum. Artefak spasial macam apa yang bisa menyimpan naga besar seperti itu? Yang lain setuju bahwa ini sangat masuk akal. Artefak spasial yang memiliki beberapa ruang penyimpanan sudah cukup besar. Bagaimana mungkin ada satu yang bisa menyembunyikan naga sebesar itu? Meskipun demikian, mereka tidak dapat menyangkal apa yang telah mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Aokuan mengerutkan kening. Dia jelas tidak percaya bahwa ada artefak spasial yang mampu melakukan itu juga. Jangan dengarkan omong kosong orang itu. Saya menggunakan ilusi sekarang. Matanya mempermainkannya, kata Zuan. Sang kian mulai panik. Bagaimana mungkin aku? Aokuan memotongnya. Aku tidak tahu apakah matanya ditipu atau tidak, tapi aku tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Selain itu, tidak mungkin aku tidak mengenali aura sesama naga. Zuan membiarkan senyumnya memudar. Karena kamu tidak percaya padaku bahkan setelah semua penjelasan ini, apa yang ingin kamu lakukan. Aokuan berkata dengan acu tak acu, serahkan mayat anggota klanku, dan kembalilah bersamaku untuk bertemu dengan anggota klan naga lainnya. Pemimpin klan akan menilai masalah ini sendiri. Zuan tertawa dan berkata, setelah semua pembicaraan itu, sepertinya kamu hanya menginginkan artefak spasialku dan sutra Phoenix Nirvana. Kalian benar-benar memiliki keberanian, bertindak seolah-olah Anda tidak peduli sedikitpun tentang urusan dunia, lalu melakukan aksi seperti itu. Orang munafik, kesal. Aokuan meraum marah, bocah, kamu berani mempermalukan ras naga. Anda telah berhasil mengendalikan Aokuan untuk 999 poin kemarahan. Zuan mencibir, hentikan tindakan itu, aku jelas mempermalukanmu, dan hanya kamu. Anda sendiri tidak mewakili seluruh ras naga. Petik 2 Aokuan sangat marah sehingga dia tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali, sudah cukup lama sejak seseorang berani berbicara denganku seperti ini, apalagi manusia dengan kultivasi yang menyedihkan. Sangkian sangat senang sehingga dia hampir bersorak. Tendang pantatnya, Zuan ini benar-benar merangkak keluar dari tempat sampah. Seekor anjing seperti Anda berani mengangkat ekor Anda setinggi langit hanya karena Anda beruntung dan menemukan cara untuk sedikit meningkatkan kultivasi Anda. Ingatlah siapa dirimu. Zuan mendengus. Bukankah ras naga dipukul mundur ke gurun utara oleh kita manusia? Apa yang harus kamu banggakan? Jika Anda benar-benar punya nyali, katakan hai kepada kaisar kami di Istana Kekaisaran. Petik 2 Napas Aokuan tercekat. Jelas, dia tahu kekuatan kaisar. Mengesampingkan dirinya sendiri, bahkan pemimpin ras naga tidak memiliki kesempatan melawan pria itu. Tidak mungkin dia berani memulai masalah di Istana Kekaisaran. Dia mendengus. Berat, aku akan memastikan kamu menyesali kesombonganmu. Pei Mian Man segera berteriak memperingatkan. Hati-hati. Dia tahu bahwa penatua ini akan bergerak, dan dia menyerang lebih dulu untuk mengambil keuntungan. Api hitam ganas melonjak keluar. Aokuan tidak bergerak sama sekali. Dia menatap tanpa perasaan pada api hitam yang berlari ke arahnya, dan berkata perlahan, bicara jiwa naga, padamkan. Tepat ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, nyala api yang menjalar menghilang. Kejutan tertulis di seluruh wajah Pei Mian Man. Dia mengangkat tangannya beberapa kali, namun hanya ada percikan api. Dia tidak bisa memanggil apinya sama sekali. Aokuan mengalihkan pandangannya ke Zuan. Anak muda, aku sangat tidak senang dengan betapa kotornya mulutmu. Aku akan membuatmu memukul mulutmu sendiri seratus kali. Saya tidak merasa ingin melakukannya sendiri. Dragon Soul Speak, Serang. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia mendengar suara mengejek. Apa yang kamu lihat? Bab 475, gunakan mulutmu. Aokuan merasakan dorongan tak terkendali di dalam dirinya. Aku melihatmu, sialan, semburnya secara naluriah. Secara alami, kemampuan Soul Speak-nya terganggu. Apa itu? Aokuan benar-benar terpana. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Kemudian lagi, sepertinya hal yang sah untuk dikatakan, mengingat konteksnya, jadi dia tidak memikirkannya lebih jauh. Dia melanjutkan dengan apa yang dia coba katakan sebelumnya. Bicara Jiwa Naga. Sekali lagi, dia terganggu sebelum dia bisa menyelesaikannya. Apa yang kamu lihat? Aku melihatmu, sialan. Aokuan secara naluriah menjawab. Aokuan menutup mulutnya dengan tak percaya, matanya melebar. Pertama kali bisa saja dianggap sebagai anomali. Namun, tidak mungkin dia tidak menyadari ada sesuatu yang tidak beres setelah itu terjadi dua kali berturut-turut. Apakah kamu juga anggota Ras Naga? Apakah Anda mampu Dragon Soul Speak? Dalam keadaan kaget, dia dengan cepat mempelajari Zuan, tetapi tidak melihat jejak dalam penampilannya yang menandai dia sebagai anggota Ras Naga. Dia juga tidak merasakan sedikitpun aura naga darinya. Sang Kian berteriak sebelum Zuan bisa menjawab. Betul sekali. Dia mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari naga leluhur kuno, dan bahkan Dewa Nagamu harus tunduk di hadapannya. Heh, kamu kacau sekarang. Saudara laki-laki, Sang Kin tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Sulit untuk melihat kakaknya menendang Zuan saat dia sudah jatuh. Sang Kian mendengus. Wanita semua seperti ini pada akhirnya. Kakak perempuannya tidak berpapasan dengan Zuan berkali-kali, namun dia sudah berbicara untuknya. Pei Myanmar dan Zheng dan memasang ekspresi dingin yang identik. Namun, ini hanya memperkuat tekad Sang Kian untuk menyingkirkan Zuan. Mereka berdua tidak bisa hidup berdampingan di dunia ini, dan dia tidak bisa diganggu dengan penampilan lagi. Naga yang bereinkarnasi. Bahkan Dewa Naga harus tunduk di hadapanmu. Wajah Aokuan tampak seperti diukir dari es. Betapa beraninya. Anda telah berhasil mengendalikan Aokuan untuk 567 poin kemarahan. Karena semuanya sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya mempertahankan kepura-puraan lebih lanjut. Karena itu, Zuan menyerah pada kesopanan sebelumnya, dan kembali ke ekspresi sombongnya yang biasa. Bagaimana kamu tahu aku tidak? Tentu saja aku akan tahu. Jika kamu adalah seekor naga, aku akan bisa merasakannya. Aokuan menyela komentarnya dengan mendengus. Lalu bagaimana Anda menjelaskan kemampuan soul speak saya? Zuan berkata sambil tertawa. Aku tidak tahu teknik aneh macam apa yang kamu miliki, tapi itu mungkin bukan soul speak ras naga kita. Ekspresi Aokuan menjadi serius. Saya ceroboh, dan dimanfaatkan. Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi sekarang. Petik 2. Zuan mengangkat bahu. Saya kira Anda benar-benar ada di sini untuk mengolah soul speak Anda. Anda hanya tahu bagaimana mengoceh. Petik 2. Awan gelap mengamuk di wajah Aokuan. Brat, kamu berhasil membuatku marah. Ketika saatnya tiba, aku, Dragon soul speak, Sing. Dia tidak yakin sihir macam apa yang digunakan Zuan, jadi dia mengatakan semua hal itu dengan sengaja membuatnya lengah, sebelum tiba-tiba mengeluarkan soul speaknya. Sial baginya, Zuan benar-benar siap. Apa yang kamu lihat? Dia menyeka sedikit keringat di dahinya. Dia hampir membiarkan orang tua ini menggunakan kemampuannya. Orang tua ini tidak memiliki rasa hormat. Mereka berada tepat di tengah obrolan yang menyenangkan ketika dia tiba-tiba meluncurkan serangan. Aku melihatmu, Sialan. Aokuan berseru. Ekspresinya segera berubah mengerikan. Dia sudah melakukan yang terbaik untuk menghentikan dirinya dari gangguan, namun dia masih tidak bisa mencegah dirinya untuk mengatakan ini dan menyela soul speaknya sendiri. Dia menatap Zuan. Bocah Sialan, bagaimana? Apa yang kamu lihat? Setelah mempelajari pelajarannya, Zuan khawatir dia akan meluncurkan serangan mendadak lagi. Dia tidak tertarik untuk mengobrol lagi, tetapi segera memotong kemungkinan soul speak digunakan. Aku melihatmu, Sialan. Aokuan menggertakkan giginya karena marah. Anda telah berhasil mengendalikan Aokuan untuk 999 poin kemarahan. Dia belum pernah merasakan ketidakadilan seperti itu sepanjang hidupnya. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa, namun dia tidak bisa menggunakan kemampuan itu berkat bocah bodoh dengan kultifasi rendah. Jika Huang Huyong masih hidup, dia pasti akan bertepuk tangan dengan gembira. Dia bisa sepenuhnya bersimpati dengan siksaan orang tua ini. Dekrit kekaisarannya yang kuat telah disegel oleh soul speak yang membungkam itu, yang pada akhirnya menyebabkan kematiannya yang memalukan. Apakah kamu? Apa yang kamu lihat? Aku melihatmu, Sialan. Aokuan hampir menangis. Tidak hanya dia tidak bisa menggunakan soul speaknya, dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimat sederhana. Tunggu, biarkan aku. Apa yang kamu lihat? Aku melihatmu, Sialan. Dia ingin membenturkan kepalanya ke pohon. Anda telah berhasil mengendalikan Aokuan selama 666. 666. 666. Sangkian benar-benar terpana. Apa-apaan ini? Bukankah sesepuh naga ini seharusnya sangat kuat? Dia menghentikan Huang Huyong sebelumnya hanya dengan satu kata. Bagaimana dia orang yang tidak bisa melakukan apa-apa sekarang? Aku menaruh semua harapan dan impianku padamu. Anda benar-benar kecewa. Pei Mian Man dan gadis-gadis lain benar-benar tercengang ketika mereka melihat mereka berdua bola balik, satu berteriak, dan yang lainnya menjawab, Aku melihatmu, Sialan. Mereka tidak bisa menahan tawa. Ini tidak tampak seperti pertarungan antara para pembudidaya yang kuat, mereka terlihat seperti dua orang idiot yang saling memaki di jalanan. Semburat merah mekar di wajah Sang Kin juga. Seperti yang diharapkan, Zuan ini sama tak tahu malunya dengan kecerdasannya. Dia menyeret lawannya ke levelnya, dan kemudian menggunakan kekayaan kahliannya untuk menghancurkan mereka. Beberapa saat lagi berlalu sebelum Aokuan dengan cepat mengulurkan tangannya. Berhenti. Zuan tidak terus berteriak. Tenggorokannya mulai kering karena semua pembicaraan. Melihat bahwa dia tidak mengucapkan tiga kata iblis itu lagi, Aokuan menghela nafas lega. Apakah kamu tidak tahu cara menggunakan mulut Sialanmu? Dia sudah cukup tua, jadi dia sudah cukup terbiasa untuk menahan diri. Dia selalu diperlakukan dengan hormat, dan tidak punya masalah untuk bersikap menyendiri dan sombong. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia mengutuk seperti ini, tapi dia benar-benar tidak bisa menahan diri. Zuan terkekeh dan berkata, saya hanya perlu mengatakan tiga kata, tetapi Anda selalu perlu mengatakan lebih banyak. Karena kita benar-benar pergi ke sana, aku yakin mulutmu mampu melakukan lebih banyak lagi. Aokuan kehilangan kata-kata. Anda sangat masuk akal, saya bahkan tidak punya jawaban yang bagus. Anda telah berhasil mengendalikan Aokuan untuk 703 poin kemarahan. Wajah Aokuan menjadi pucat. Dia sudah menyerah menggunakan soul speak, karena tiga kata Sialan itu akan selalu menghentikannya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Tidak ada cara dia akan menempatkan dirinya melalui itu lagi. Apakah kamu pikir orang tua ini tidak berdaya? Aokuan berkata dengan mendengus dingin, dan mengayunkan tongkat jalan berkepala naganya. Meskipun dia terutama melatih soul speaknya, kekuatan tempur jarak dekat hanya bisa dianggap lemah jika dibandingkan dengan orang lain dari rasnya. Dia memiliki lebih dari cukup kekuatan untuk berurusan dengan manusia peringkat kelima yang sederhana. Zuan tidak berani menghadapi tongkat jalan yang mendekat. Dia dengan cepat menggunakan sunflower pantasemnya untuk menghindari pukulan itu. Namun, kultifasi Aokuan jauh di atas miliknya, dan dia tidak terluka parah seperti dingran. Cukup mudah baginya untuk mengikuti kecepatan Zuan. Zuan tidak bisa melepaskannya, tapi Aokuan juga tidak bisa mendaratkan pukulan. Keduanya bergerak lebih cepat dan lebih cepat, dengan cepat memasuki jalan buntu. Pei Myanmar dan Zheng dan keduanya menjadi khawatir. Mereka ingin membantu, tetapi keduanya bergerak terlalu cepat. Mereka tidak bisa membedakan siapa itu siapa, yang membuat mereka berdua bingung harus berbuat apa. Sang Hong menghela nafas, sepertinya terkesan. Ras naga memang ras yang diberkati oleh surga. Kekuatan fisik mereka secara alami lebih unggul dari ras lain. Aokuan ini terutama mengolah Dragon Soul Speak, jadi kekuatan fisiknya yang sebenarnya seharusnya buruk, namun ia tampaknya masih memiliki kekuatan seorang kultifator manusia peringkat delapan. Itu benar-benar cukup menakutkan. Apa, bahkan ini setara dengan delapan peringkat. Sang Kin berteriak ketakutan. Kalau begitu, bukankah kekuatannya yang sebenarnya jauh lebih besar? Memang, Sang Hong mengangguk. Jika dia bisa menggunakan Soul Speak, maka kekuatannya akan sebanding dengan seorang master. Dari perspektif tertentu, dia akan lebih kuat dari seorang master. Untungnya, Zuan mampu melumpuhkan kemampuannya yang paling kuat. Jika tidak, tidak satu pun dari kita yang memiliki peluang melawannya. Aku tidak menyangka begitu banyak ahli yang kuat mengintai di dunia ini. Sepertinya berbagai kekuatan akhirnya mulai bergerak gelisah setelah beberapa dekade damai. Petik 2 Sementara itu, di samping, Sang Kian hanya bisa menggerutuh. Kaisar seharusnya mengirim lebih banyak ahli. Kami terus-menerus dikejar oleh begitu banyak musuh yang berbeda. Sang Kin menawarkan pendapatnya tentang situasi ini. Yang mulia mungkin tidak mengharapkan Zuan untuk secara terbuka mengungkapkan sutra Phoenix Nirvananya kepada dunia. Kekuatan yang dia kirim akan cukup untuk menantu yang tidak penting. Petik 2 Mata Sang Hong berbinar. Kiner, Analisismu cukup bagus. Saya adalah orang yang kacau balau. Ini jelas alasan yang mendasarinya. Sejujurnya, saya sangat mengagumi Zuan. Bahkan dalam menghadapi kematian mutlak, dia telah berhasil menciptakan kesempatan untuk bertahan hidup. Dia tidak punya apa-apa selain keberuntungan buta. Dia adalah sampah yang merangkak naik dari anak tangga terendah masyarakat, dan pasti akan membuat ulah segera setelah segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya. Tidak mungkin dia berpikir sejauh itu. Ujian terus-menerus ayahnya untuk Zuan hanya membuat Sang Kian merasa lebih buruk di dalam. Sang Kin tidak membagikan pendapatnya. Itulah yang saya pikirkan pada awalnya, tetapi setelah berinteraksi dengannya beberapa hari terakhir ini, saya pikir ada lebih banyak hal dalam dirinya daripada yang terlihat. Sang Kian mendengus. Orang itu tidak pandai dalam hal apapun selain menipu wanita. Kamu harus tinggal jauh darinya. Petik 2. Sang Kin berjuang untuk tetap tenang. Teriakan draconik yang keras bergema di langit. Setelah begitu banyak serangan yang meleset, Aok Wan akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia mengungkapkan wujud aslinya, berubah menjadi naga hijau besar yang panjangnya seratus sang. Manusia tercelah, kamu benar-benar telah menimbulkan kemarahanku. Aok Wan menolek ke arah Zuan. Matanya terbakar amarah, bersinar seperti lentera. Anda telah berhasil mengendalikan Aok Wan untuk 1024 poin kemarahan. Zuan mengutup dalam hati. Tak satupun dari orang-orang ini tahu bagaimana mengambil lelucon. Jika Anda akan bertarung, maka bertarung saja. Mengapa perlu mengubah bentuk? Sangat mengganggu. Bisakah kau diam saja? Sedang melihat apa? Aku melihatmu? Sialan. Aok Wan tidak tahu apakah harus berteriak atau menangis. Saya akan membunuh kamu. Benar-benar terprovokasi, Aok Wan mengeluarkan raungan dan menukik ke depan. Fondasi bumi tampak bergetar, dan bahkan udara di sekitarnya tampak tersedot. Bab 476, Wawangian. Pei Myanmar dan gadis-gadis lain merasa sulit bahkan untuk tetap berdiri, tidak mungkin mereka bisa membantu Zuan. Tekanan besar membuat mereka semua mundur, dan mereka hanya bisa melihat dengan khawatir. Sangkin mundur bersama keluarganya ke jarak yang aman juga, sebelum berbalik untuk mengamati medan perang. Akankah pria itu bisa memunculkan keajaiban lain? Zuan tidak bernasib lebih baik. Dia menghadapi naga besar, dan menanggung beban kekuatan yang luar biasa. Pembudidaya peringkat kelima lainnya, tidak. Bahkan pembudidaya peringkat ke enam lainnya akan benar-benar kewalahan oleh kekuatan, dan mereka bahkan tidak akan bisa bergerak. Tubuh Zuan telah ditempa dua kali oleh sutra asal primordial. Selain itu, dia telah menghadapi banyak lawan yang kuat sebelumnya, sangat memperkuat tekadnya. Bahkan dia hampir tidak bisa menahannya. Dia menggunakan sunflower pantasem untuk dibagi menjadi tiga salinan, semuanya melesat pergi dengan gerakan yang rumit dan tak terduga. Meskipun dia berhasil menghindari serangan kuat naga itu, kedua salinan itu terkoyak oleh cakar raksasa, dan tubuh aslinya juga hampir tersangkut di dalamnya, cakar tajamnya hilang hanya beberapa inci lebarnya. Ekspresi Zuan segera menjadi mengerikan. Meskipun sunflower pantasem miliknya adalah teknik ajaib, naga ini terlalu besar. Itu hanya membutuhkan gerakan kecil untuk menutupi area yang luas, yang membuat penghindarannya tidak berarti. Dia percaya bahwa ukuran besar lawannya akan menghambat kelincahan dan fleksibilitasnya. Dia berharap untuk menghindar ke samping atau di sekitarnya entah bagaimana, dan kemudian menemukan celah untuk menggunakan tusuk beracunnya untuk memberikan nasib yang sama pada naga ini seperti yang dia lakukan pada kerabatnya. Namun, ia segera menemukan bahwa analisisnya benar-benar cacat. Masa besar naga itu tampaknya sedikit menghambat kelincahannya, tetapi ini hanya akan menjadi masalah bagi para ahli dengan kultivasi dengan peringkat yang sama dengan miliknya. Kesenjangan antara peringkat kultivasi mereka terlalu besar bagi Zuan untuk memanfaatkan semua ini. Baginya, lawannya licin seperti loah, dan sama sekali tidak ada celah untuk dieksploitasi. Akhirnya, ada saat di mana Zuan tidak dapat menghindar tepat waktu, dan dia dikejutkan oleh sapuan ekor naga besar itu. Dia merasa seolah-olah dia telah ditabrak oleh truk pemadam kebakaran. Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya saat terbang di udara. Darah mengalir keluar darinya, menggambar busur merah di langit. Ah, Zuh! Dilihat dari kecepatan yang mengerikan di mana dia jatuh, sebagian besar tulangnya akan patah jika terkena tanah. Tanpa menghiraukan bahaya apapun yang mungkin mereka hadapi, Pei Myanmar dan Zheng dan bergegas maju untuk menangkapnya. Kekuatan luar biasa pada benturan memberikan luka serius pada kedua gadis itu. Darah menyembur keluar dari mulut mereka. Tampaknya bahkan berurusan dengan akibat dari serangan kultifator peringkat master berada di luar jangkauan mereka. Aokuan tertawa jahat. Siapa yang mengira orang tercelah sepertimu memiliki teman dekat wanita yang begitu peduli padamu? Karena itu masalahnya, kalian semua bisa mati bersama. Dia mengayunkan cakar besar ke arah mereka, mengancam akan menghancurkan mereka berkeping-keping. Hati-hati, Sang Kian berteriak ketakutan. Dia juga tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak ingin melihat Zuhan menemui ajalnya di tempat ini. Mungkin itu karena mereka telah bertarung berdampingan sebelumnya, atau mungkin itu adalah senyum hangat yang dia tunjukkan ketika dia memeluknya. Sang Kian mendengus, tidak terkesan dengan betapa khawatirnya saudara perempuannya terhadap pria itu. Dia jelas tidak senang dengan perhatiannya. Sang Hong menatap putrinya dengan terkejut. Jika dia tahu bahwa segalanya akan menjadi seperti ini, dia akan membawa putrinya bersamanya ke Bright Moon City sebagai gantinya. Sayangnya, tidak ada cara untuk kembali ke masa lalu. Sayang sekali. Cakar naga besar itu turun, sebesar gunung. Zuhan dengan cepat mendorong kedua gadis itu beberapa puluh kaki jauhnya. Dengan bantuan gaya reaksi, dia mengaktifkan Grand Galle dan berteleportasi ke arah yang berlawanan. Asteris ledakan, asteris. Suara yang luar biasa terdengar. Segala sesuatu di sekitar tempat mereka baru saja berdiri benar-benar hancur, dan hanya bekas cakar yang dalam dan menakutkan yang tersisa. Menyadari bahwa serangannya meleset, Aok Wan tidak mengejar Zuhan. Dia mencibir dan berkata, Apakah kamu pikir aku akan mengejarmu? Saya dapat mengatakan bahwa kedua wanita itu sangat berarti bagi Anda. Anda bahkan mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelamatkan mereka. Kalau begitu, kamu hanya bisa melihat tanpa daya saat aku membunuh mereka. Darah mereka akan ada di tanganmu. Dengan itu, dia menukik ke arah kedua gadis itu. Kengerian memenuhi Pei Mian Man. Dia dengan cepat meraih Zheng Dan dan berlari untuk hidup mereka. Bahkan Zuhan, dengan sunflower pantasem dan Grand Galle-nya, hanya bisa menghindari serangan naga raksasa ini. Bagaimana keduanya bisa? Bahkan sekarang, mereka sudah bisa dengan jelas melihat gigi mengerikan pengejar mereka dan mencium bau napas busuknya. Sayang sekali, jika saya lebih muda, saya pasti akan meluangkan waktu untuk bermain-main dengan kalian berdua dengan benar. Namun, yang lama ini tidak lagi memiliki kecenderungan seperti itu. Kalian berdua bisa mati saja. Mulutnya terbuka lebar, dia terbang ke arah kedua gadis itu dan mengatupkan rahang besarnya di sekitar mereka. Daging kedua wanita muda ini pasti akan terasa sangat enak. Ah! Sangkin berteriak ngeri, dia sudah memalingkan wajahnya, tidak mau melihat apa yang akan terjadi. Hati Sangkian juga penuh penyesalan. Dia tidak menyangka tunangannya menjadi orang pertama yang mati. Gadis dengan tubuh luar biasa itu juga terjebak dalam hal ini. Ini semua salah si Zuan. Anda telah berhasil mengendalikan Sangkian untuk 452 poin kemarahan. Mata Zuan terbuka lebar, rasanya kelopak matanya terbelah. Sayangnya, perbedaan antara kultivasinya dan lawan mereka terlalu besar. Tidak mungkin dia bisa menyelamatkan mereka tepat waktu. Apakah dia benar-benar tidak punya pilihan selain melihat mereka mati? Tidak, sama sekali tidak. Pikirannya mulai beroperasi dengan kecepatan cahaya. Dia menjalankan semua keterampilan yang dia miliki, untuk melihat apakah ada cara untuk menyelamatkan mereka. Matanya tiba-tiba menyala. Dia meraung, kamu lo ah tua, kamu bisa saja mengatakan kepada kami bahwa kamu tidak bisa bangun. Mengapa Anda harus berusaha keras untuk membuatnya terdengar begitu halus? Apa? Meskipun dia tahu bahwa Zuan sedang mengejeknya, Ao Kuan merasakan darahnya mengalir langsung ke kepalanya. Satu-satunya pikiran utama di kepalanya adalah dia harus menyingkirkan kotoran kecil yang menyebalkan itu terlebih dahulu. Dia menyerah membunuh Pei Mian Man dan Zeng Dan, dan menyerang Zuan dengan ekornya. Zuan takut Pei Mian Man dan gadis-gadis lain akan terjebak dalam serangan ini lagi, jadi dia segera menggunakan grengale untuk memindahkan dirinya lebih jauh ke dalam hutan. Saat dia berlari, dia terus menerus meneriakan lebih banyak ejekan. Apa yang salah? Apakah Anda merasa tidak aman karena apa yang saya katakan itu benar? Kau pantas mendapatkannya, dasar tua yang menjijikan. Memang, demi menyelamatkan kedua wanita itu, dia telah menggunakan skill Fragrant Barf miliknya, menarik semua kebencian Ao Kuan pada dirinya sendiri. Mereka terkunci sekarang, pertempuran ini tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka mati. Dia benar-benar tidak akan menggunakan kemampuan ini jika dia punya pilihan lain. Namun, dia tidak bisa hanya melihat mereka berdua mati. Itu sebabnya dia harus mempertaruhkan semuanya. Saya akan membunuh kamu. Mata Ao Kuan menjadi merah. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah mencabik-cabik orang ini dan perlahan menyiksanya sampai mati. Dia bahkan tidak peduli lagi dengan Phoenix Nirvana sutra miliknya. Sekarang ejekannya berhasil, Zuan tidak menunjukkan keraguan sama sekali. Dia menggunakan grengale untuk melarikan diri demi hidupnya. Namun, tidak peduli seberapa jauh dia melakukan perjalanan, naga itu dapat dengan mudah mengejarnya dengan gerakan kecil dan sederhana, berkat tubuhnya yang besar. Kakak Permaisuri, Kakak Permaisuri. Zuan berteriak memanggil Mili, tapi tidak ada jawaban. Wanita ini sangat tidak bisa diandalkan. Zuan mengutuk. Dia tidak pernah menunjukkan dirinya ketika dia dalam bahaya nyata. Kemudian lagi, dia tahu bahwa selalu memanggilnya seperti ini tidak dapat diterima. Dia telah memperingatkannya sebelumnya bahwa dia mungkin menjadi terlalu bergantung padanya setiap kali dia menemukan dirinya dalam situasi berbulu. Setelah beberapa kali mencoba tanpa hasil, Zuan akhirnya menyerah. Dia menyerah untuk melarikan diri juga, karena dia telah mencapai batas penggunaan grengalennya. Sudah waktunya untuk melakukan atau mati. Kenapa kamu berhenti berlari? Apa kau lelah? Aokuan tersenyum jahat saat dia menerkam Zuan. Zuan mengelak, mengangkat pedang tehe miliknya untuk menikam naga ini. Keduanya bertukar sekitar 10 pukulan. Pada pertukaran terakhir mereka, gerakan Zuan sedikit terlalu lambat, dan dia dipukul oleh cakar naga. Rasa sakit merobek lengannya, dan dia kehilangan pegangan pada pedang tehe. Itu terbang keluar dari tangannya, menancapkan pedang terlebih dahulu ke dalam pohon di dekatnya. Itu pedang yang bagus. Itu akan menjadi milikku setelah aku menghabisimu. Cakar Aokuan turun ke dada Zuan, berniat untuk meremukkannya. Perbedaan kekuatan kita terlalu besar. Di hadapan kekuatan absolut, semua skema benar-benar tidak berguna. Dengan ekspresi tidak pasti, Zuan dengan cepat mulai mempertimbangkan pilihan yang tersisa. Tiba-tiba, ada seberkas ungu. Sesaat sebelum cakar naga mendarat, sesosok cantik menangkap Zuan dan menghindar ke samping. Hati Zuan meledak dengan kegembiraan dan keterkejutan saat dia mencium aroma manis yang familiar dari kecantikan yang mempesona ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Bab 477, Apakah kamu tidak melupakan sesuatu? Wanita itu mengenakan gaun putih yang menakjubkan. Meskipun wajahnya tertutup kerudung, dia masih bisa samar-samar melihat ciri-cirinya yang luar biasa. Tubuhnya mengeluarkan aroma yang sederhana namun lembut. Siapa lagi ini selain Yun Yu King? Yun Yu King menatap Zuan dengan matanya yang besar dan indah saat dia dengan lembut menggerakkan jari-jarinya yang ramping di berbagai lukanya. Kenapa lukamu begitu serius? Apakah itu menyakitkan? Zuan tersenyum. Itu sangat menyakitkan sebelumnya, tetapi sekarang setelah kamu di sini, itu tidak sakit lagi. Yun Yu King tersipu. Dia mendengus pelan dan berkata, lidahmu masih licin seperti biasanya. Zuan memegang tangannya. Mereka dingin dan lembut saat disentuh. Mengapa kamu di sini? Yun Yu King baru saja akan menjawab ketika raungan marah meletus. Kalian berdua sedang menggoda tepat di depan wajahku. Apa kau mengabaikanku? Mereka berdua berbalik untuk melihat kepala naga besar Aokuan menatap tepat ke arah mereka dengan marah. Bagaimana kamu akhirnya memprovokasi seekor naga? Yun Yu King mengerutkan kening. Jelas, bahkan dia merasa bermasalah ketika berhadapan dengan lawan seperti itu. Bukan saya yang memprovokasi dia. Pria itu mendatangiku sendiri. Zuan merasa busuk di dalam. Dia baru saja mengusir satu ahli tingkat atas, hanya untuk yang lain muncul entah dari mana. Keberuntungannya sangat mengerikan. Haruskah saya mengunjungi kuil dan membakar dupa? Kecantikan lain. Bagaimana bocah menyebalkan sepertimu memiliki keberuntungan gila dengan wanita? Uh, semakin aku memikirkannya, semakin menjengkelkan. Dengan raungan, Aokuan membuka rahangnya, berniat menggigit keduanya menjadi dua. Dengan awal ketakutan, Zuan meneriakan peringatan kepada Yun Yu King. Hati-hati. Siapa yang bisa berharap Yun Yu King menjadi lebih cepat? Dia mendorongnya dengan lembut ke samping, lalu bergegas maju untuk menemui naga ini. Meskipun tubuhnya sangat kecil dibandingkan dengan naga besar, dia tampak lebih dari cocok untuknya. Tangannya yang putih dan halus membentuk segel, sikapnya sangat anggun. Hamparan besar rune ungu muncul di depannya, menghalangi naga raksasa yang masuk. Dengan keras, Aokuan tampak membanting ke dinding transparan. Telinganya berdenging, dan tabrakan mendadak itu membuatnya sedikit pusing. Kamu dari ras iblis. Penatuan naga ini sangat berpengalaman, dan segera mengenali identitas lawannya. Yun Yu King tetap diam. Tidak perlu baginya untuk berbicara dengannya. Dia tidak ingin mengungkapkan apapun tentang dirinya. Aokuan mendengus. Aku tidak peduli apakah kamu manusia atau iblis. Siapapun yang terkait dengan Zhu An harus mati. Petik 2 Efek, Fragrant Barf, telah mendarah daging dalam kebenciannya pada Zhu An jauh di dalam tulangnya. Dengan raungan, dia menebaskan cakarnya ke Yun Yu King. Kekuatan luar biasa langsung menghancurkan perisai rune transparan. Dengan mendengus, Yun Yu King mundur, membentuk segel lain dengan tangannya. Selusin rune tiba-tiba muncul di belakangnya, berputar seperti lingkaran cahaya. Cahaya cemerlang mengalir di sepanjang rune itu, dan mereka menembakkan seberkas cahaya ungu. Sinar cahaya ini seperti sinar laser, dan bahkan kulit naga yang keras pun tidak dapat sepenuhnya menangkis kekuatannya. Asap keluar dari tempat di mana cahaya membuat kontak, dan bau terbakar samar menyebar di udara. Aokuan meraung menyedihkan, memutar tubuhnya dengan panik untuk menghindari sinar ungu itu. Zhu An terpaku oleh kecantikan mempesona di depannya. Dia adalah citra sempurna dari Dewi Perang. Dia menelan ludah, apakah ini wanita feminin yang sama yang terus-menerus memohon pengampunan sambil memeluknya malam itu. Wanita terkutuk, kamu benar-benar membuatku marah. Aokuan meraung marah. Bicara jiwa naga, segel. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, suara dari mimpi buruknya kembali. Apa yang kamu lihat? Aku melihatmu, sialan. Aokuan merasa ingin mati di dalam. Dia benar-benar berada di ambang kegilaan. Dia bersumpah bahwa, begitu dia membunuh Zhu An, dia akan mencari cara untuk menyederhanakan Dragon Soul Speak-nya. Paling tidak, dia harus mengurangi jumlah suku kata dalam mantra. Dia tidak pernah ingin mengalami pengalaman menyakitkan yang sama lagi. Yun Yuqing menatap Zhu An dengan terkejut. Dia jelas tahu seberapa kuat Dragon Soul Speak itu, tapi dia tidak pernah menyangka itu bisa dikalahkan dengan mudah. Dia ingat peri gelap di Wu Manor. Dia jelas bisa melarikan diri saat itu, tetapi dia telah terganggu oleh garis yang sama persis ini. Tampaknya baris Zhu An ini, Wocalu Kin'at, bahkan lebih luar biasa daripada Dragon Soul Speak. Mengingat kejadian di Wu Manor juga mengingatkan malam yang dia habiskan, terbungkus dalam pelukan Zhu An. Pipinya yang indah memerah dengan semburat merah muda. Apakah kamu pikir aku tidak berdaya tanpa Dragon Soul Speak-ku? Aokuan berteriak marah. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan menurunkannya lagi, memuntahkan aliran panjang napas naga saat turun. Mereka berdua bisa tahu dengan sekali pandang bahwa napas naga berwarna abu-abu ini membawa kekuatan yang menghancurkan. Astaga, nafasmu bau. Bahkan dari jauh, Zhu An bisa mencium bau busuk. Dia merasa seolah-olah dia berada di laboratorium kimia yang diisi dengan berbagai jenis asam. Zhu An menatap Yun Yu King dengan khawatir. Jika satu tetes memercikinya, dia akan langsung larut. Yun Yu King tidak membiarkan dirinya kehilangan fokus. Formasi rune di belakangnya melonjak dengan cahaya. Garis-garis cahaya ungu ditembakkan untuk mencegat serangan yang masuk, mencegat napas naga yang masuk. Aliran ungu bertemu aliran abu-abu gelap di antara dua pejuang. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan mana yang akan keluar di atas. Hati-hati, Zhu An segera meneriakan peringatan. Namun, sudah terlambat. Sebuah ekor naga besar menyapu ke arahnya. Yun Yu King tidak bisa menghindar tepat waktu. Dia buru-buru mengangkat tangan, dan nyaris tidak bisa membentuk perisai rune. Sayangnya, perisai rune yang dibangun dengan tergesa-gesa ini tidak cukup untuk memblokir serangan yang tepat, dan itu hancur berkeping-keping dengan benturan keras. Yun Yu King mengerang, dan tubuhnya terbang mundur. Formasi rune di belakangnya menghilang. Tanpa sinar ungu untuk membelanya, napas naga abu-abu mengalir ke arahnya tanpa terbantahkan. Aokuan jelas waspada terhadap wanita ini, dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkannya sekali dan untuk selamanya. Ki Yun Yu King benar-benar berantakan. Serangan ekor naga hampir sepenuhnya menyebarkan aliran ki batinnya. Tentu saja, mengingat kultifasinya, dia akan pulih setelah beberapa napas, tetapi tidak mungkin lawannya akan memberinya kesempatan. Sedikit keputusasaan melintas di matanya saat dia melihat napas naga itu semakin dekat. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang hangat membungkus dirinya. Ketika dia tersadar dari linglung, dia sudah berada beberapa meter jauhnya. Dia menemukan dirinya dalam pelukan Suan. Ah Su! Meskipun mereka berdua telah berbagi tindakan yang paling intim, secara objektif, mereka tidak terlalu akrab satu sama lain, dan di bawah seperti ini masih membuatnya merasa agak malu. Suan terengah-engah. Untungnya, reaksinya cukup cepat. Kalau tidak, kecantikan ini akan benar-benar mati di depan matanya. Anda lagi, Aokuan merintih marah. Dengan teriakan yang mengental, dia langsung menyerang Suan. Suan baru saja menggunakan Grand Gale dua kali berturut-turut. Dia membutuhkan banyak istirahat hanya untuk memulihkan kedua kegunaan itu, dan tidak mungkin dia bisa menggunakannya untuk ketiga kalinya. Mengingat kesenjangan dalam tingkat kultivasi mereka, berlari untuk itu tidak ada artinya tanpa keterampilan gerakan ini. Yun Yuqing dengan cepat melompat keluar dari pelukannya, mendorongnya ke belakang untuk melindunginya. Dia mengunci mata dengan naga yang datang, dan kemudian matanya yang indah melebar. Lingkungan sekitar tiba-tiba diliputi dengan semburat ungu. Mata Iblis. Aokuan telah hidup lama, dan langsung mengenali keterampilan hebat yang dimiliki oleh ras Iblis. Tubuh naganya langsung berhenti. Dia telah disihir oleh mata Iblis. Dia segera menggunakan Dragon Soul Speak untuk menghilangkan efek mata Iblis. Dragon Soul Speak, tutup. Bagaimana bisa Zuan memberinya kesempatan ini? Apa yang kamu lihat? Aku melihatmu, sialan. Aokuan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengutuk. Dia telah mengucapkan kalimat ini berkali-kali sehingga dia ingin muntah. Ini adalah mimpi buruk yang hidup. Dia tidak ingin mengalami ini lagi. Bahkan jika aku tidak menggunakan Dragon Soul Speakku, mata Iblismu hanya bisa mengendalikanku selama beberapa menit. Anda akan menemui ajal Anda begitu saya membebaskan diri. Aokuan merasa sangat dirugikan. Dalam keadaan lain, dia tidak akan pernah terjebak oleh teknik mata Iblis ini. Semua ini adalah kesalahan si Zuan. Yun Yuqing tidak mengatakan apa-apa. Fokusnya hanya untuk menahannya. Dia tidak kesulitan mengendalikan beberapa lusin atau bahkan seratus orang biasa, tetapi naga besar yang panjangnya seratus sang adalah cerita yang sama sekali berbeda. Tubuhnya mulai gemetar, dan keringat mulai membasahi dahinya. Melihat ini, Zuan memandang Aokuan dan berkata, apakah kamu tidak melupakan sesuatu? Bab 478, Orang Asing Paling Intim Aokuan membeku, apa yang aku lupakan? Kau lupa aku masih di sini. Zuan menghela nafas. Aokuan tertawa terbahak-bahak. Justru karena kamu ada di sekitar wanita ini tidak bisa mengalahkanku. Mengingat kultivasinya, dia dapat memilih untuk bertarung atau pergi sesuka hati. Sayangnya, sepertinya dia akan menyerahkan hidupnya demi melindungi keledaimu yang menyedihkan. Petik 2 Tolong berhenti mencoba merusak hubungan kita. Kami saling mencintai dalam sehat dan sakit. Bagaimana mungkin seekor naga tua dan tidak berdaya yang tidak bisa bangun bisa memahami hal seperti itu? Zuan berkata sambil mendengus. Wajah Yun Yuqing menjadi panas. Orang ini benar-benar membiarkan mulutnya mengalir kemanapun ia ingin pergi. Bisakah hal yang kita bagikan ini bahkan dianggap cinta? Aku istri orang lain. Lagi pula, dia juga tidak tahu apa yang sebenarnya dia rasakan. Dia hanya tahu bahwa dia telah bergegas saat dia mendengar bahwa dia dalam bahaya. Tidak bisa bangun. Mata Aokuan menjadi merah ketika dia mendengar ini. Dia melolong marah. Aku tidak akan langsung membunuhmu saat aku menangkapmu. Sebaliknya, saya akan merobek kejantanan Anda sepotong demi sepotong saat Anda masih hidup. Kami akan melihat berapa lama Anda dapat mempertahankan keangkuhan Anda. Anda telah berhasil mengendalikan Aokuan untuk 1024 poin kemarahan. Poin kemarahan ini bukanlah hasil dari skill Fragrant Barf. Sebaliknya, Aokuan sendiri secara sah sangat marah dengan Zuan. Aku sebenarnya mengkhawatirkanmu. Pikiran Anda mungkin menjadi bekas luka permanen jika Anda melihat sekilas pikiran saya. Zuan berkata sambil mencari kelemahan lawannya. Meskipun tubuh Aokuan telah dibatasi oleh mata iblis, dia tidak sepenuhnya bergerak. Hanya saja gerakannya menjadi sangat lamban. Jantung Yun Yuqing berdebar kencang. Dia jelas tahu dari mana pria ini mendapatkan kepercayaannya. Dia telah mengalaminya secara pribadi. Kejutan yang dia rasakan saat itu masih segar dalam ingatannya. Tapi ini naga sungguhan. Panjangnya 100 sang. Kenapa dia takut padamu? Namun, untuk beberapa alasan aneh, Aokuan tampak sangat marah. Tubuhnya berkedut dan menggeliat, mencoba melepaskan diri dari pengaruh mata iblis. Aku ingin membunuhmu. Aku ingin membunuhmu. Teriaknya terus-menerus. Anda telah berhasil mengendalikan Aokuan selama 999. 999. 999. Yun Yuqing merasakan tekanan yang meningkat, dan takut dia akan kehilangan kendali setiap saat. Dia dengan cepat berkata, berhenti memprovokasi dia. Saya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, mata Zuan berbinar. Sekarang. Begitu dia mengatakan ini, dia melompat ke depan, meninggalkan jejak bayangan saat dia menyerang cakar lawannya. Aokuan segera menyadari apa yang dia coba lakukan. Dia tertawa terbahak-bahak. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Apakah Anda mencoba melukai saya dengan kultifasi Anda yang menyedihkan dan seperti semut? Tidak. Seseorang sekuranmu hanya akan mencapai lututku tidak peduli seberapa tinggi kamu melompat. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menyakitiku? Pembicaraan sampah Zuan telah melukai egonya. Dia ingin kesempatan untuk membalas, dan dia akhirnya diberikan satu. Membiarkan semuanya keluar terasa sangat enak. Zuan mendengus dingin, dan belati hitam pekat tiba-tiba muncul di tangannya. Aokuan tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Belati yang kecil itu seperti tusuk gigi dibandingkan dengan tubuhnya yang besar. Itu tidak akan melakukan apa-apa, tidak peduli berapa banyak itu mendorongnya. Terlalu percaya diri inilah yang Zuan andalkan. Melihat naga itu tidak bergerak untuk menghindarinya, dia menusukkannya langsung ke cakarnya. Dia telah belajar dari pertemuan sebelumnya, dan tidak mencoba menusuknya melalui sisik tebal naga. Sebagai gantinya, dia dengan hati-hati membidik sambungan antara dua sisik, dan menusukkan belati ke daging di bawahnya. Aokuan merasakan sedikit sensasi menyengat menyebar keluar dari jari kakinya. Dia terkejut dengan ketajaman belati. Lagipula, naga tidak hanya memiliki sisik yang terkenal keras, bahkan kulit mereka terlalu tebal untuk ditembus oleh senjata biasa. Dia menepis masalah itu. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, hanya itu. Itu dia, hah. Senyumnya membeku, dan dia diliputi oleh perasaan ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya ditutupi runih hitam yang samar dan tampak dalam. Bahkan dia, dengan semua pengetahuan dan pengalamannya, tidak dapat menguraikannya. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah pikiran terakhirnya, sebelum pikirannya diliputi oleh kegelapan. Tubuhnya yang besar jatuh dari langit, menabrak tanah dalam awan debu. Terus pamer, Zuan menyingkirkan tusuk beracun lalu meludahi mayat naga tua itu. Dia tidak menyangka akan mendapatkan dua mayat naga secara berurutan. Bahkan tubuh seekor naga pun merupakan harta karun tersendiri. Aku harus mempelajarinya dengan benar nanti. Dia membiarkan imajinasinya menjadi liar saat dia menempatkan mayat naga besar itu ke dalam brilliant glass bed. Suatu saat, Yun Yuqing telah berjuang untuk mengendalikan naga besar itu. Namun, pada saat berikutnya, ia tiba-tiba menghembuskan nafas terakhirnya. Sentuhan mendadak ini membuatnya benar-benar terpana. Zuan berlari ke sisinya dan melambaikan tangannya di depan matanya. Jadi apa yang anda pikirkan? Pria anda tangguh, bukan? Petik dua. Ya, Yun Yuqing mengangguk secara naluriah, tetapi dengan cepat menyadari apa yang telah terjadi. Kau bukan laki-lakiku. Zuan tertawa. Wanita ini rela tidur dengannya dan melahirkan anaknya, namun dia masih mempermasalahkan detail-detail kecil ini. Benar, bagaimana lukamu? Saya memiliki beberapa obat pada saya. Suara Zuan penuh dengan kekhawatiran. Lagi pula, dia telah menderita pukulan terberat dari serangan ekor Aokuan sebelumnya. Ini bukan masalah besar. Yun Yuqing menggelengkan kepalanya. Mengingat tingkat kultifasinya, dia akan baik-baik saja setelah istirahat. Sesuatu yang lain ada di pikirannya. Bagaimana anda melakukannya? Kekuatan naga itu jauh di atas kekuatannya sendiri. Jika dia bisa menggunakan Dragon Soul's Peak, bahkan seorang kultifator peringkat master pun tidak akan bisa melakukan apapun. Namun, dia telah ditangani dengan mudah oleh Zuan. Senjataku agak aneh. Bisa membunuh asal mengeluarkan darah. Jelas Zuan. Dia sudah melihat apa yang terjadi, jadi tidak mungkin dia bisa menyembunyikannya darinya. Sepertinya lebih baik mengatakan yang sebenarnya padanya. Senjata ajaib seperti itu benar-benar ada. Yun Yuqing terkejut. Itu adalah naga raksasa, tapi ia mati hanya dengan sedikit tusukan dari senjata itu. Apakah itu dilapisi racun? Tapi racun macam apa yang bisa sekuat itu? Benar? Apakah kamu memiliki artefak spasial? Zuan mengangguk. Iya, aku menaruh mayat naga besar itu di dalamnya. Sebenarnya ada artefak spasial dengan banyak ruang penyimpanan di dunia ini. Yun Yuqing bergetar, dan dia menjadi goyah. Otaknya hampir menyerah padanya. Terlalu banyak hal yang tak terbayangkan telah terjadi hari ini, dan semuanya tampak mustahil untuk diproses. Zuan terkekeh. Dia mengulurkan tangan dan melingkarkannya di pinggangnya yang lentur. Jadi apa yang Anda pikirkan? Sekarang kamu tahu betapa menakjubkannya aku, kan? Yun Yuqing tersipu, meskipun tidak jelas apakah dia telah membaca pikirannya atau tidak. Dia mendengus dan berkata, Apakah kamu tidak tahu bahwa kekayaan harus disembunyikan? Anda memiliki begitu banyak item yang menakjubkan pada Anda. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu dan mencuri semuanya? Zuan memasang ekspresi ketakutan. Apakah kamu mencoba mencuri uangku atau tubuhku? Saya tidak peduli jika Anda mencuri kekayaan saya, tetapi jika Anda menginginkan tubuh saya, setidaknya biarkan saya yang memimpin. Huff. Jantung Yun Yuqing mulai berdebar kencang. Kau selalu seperti ini? Sama sekali tidak sopan, semburnya. Zuan tertawa dan memeluknya lagi. Tubuh wanita ini harum dan kenyal. Dia merasa sangat nyaman dalam pelukannya. Benar? Kenapa kamu di sini? Kupikir aku tidak akan bisa melihatmu lagi untuk waktu yang lama. Yun Yuqing menghela nafas panjang. Aku secara tidak sengaja mengetahui bahwa Raja Wu telah mengatur agar beberapa orang membunuhmu. Ini semua terjadi karena aku, jadi aku tidak tahan melihat sesuatu terjadi padamu. Itu sebabnya saya datang untuk melihatnya. Petik 2. Zuan menatapnya kosong. Dia sama sekali tidak terkejut mengetahui bahwa Raja Wu menginginkan dia mati karena apa yang terjadi malam itu. Entah itu cara Raja Wu melampiaskan rasa frustrasinya, atau upaya untuk membungkamnya, tidak mungkin dia membiarkannya bertahan hidup. Tapi Yun Yuqing telah bergegas ke sini hanya untuk mencegah hal itu terjadi. Itu benar-benar tidak terduga. Bagaimanapun, mereka berdua hanya bisa digambarkan sebagai orang asing yang paling akrab. Mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama, dan mereka memiliki tingkat status yang sangat berbeda dalam masyarakat. Biasanya, seharusnya tidak ada cara bagi mereka untuk berpapasan. Kenapa kau menatapku seperti itu? Yun Yuqing mengalihkan pandangannya dengan malu-malu. Jangan terlalu memikirkannya. Aku tidak, aku tidak datang demi kamu. Aku hanya tidak ingin melihatmu mendapat masalah karena aku. Zuan tersenyum dan tetap diam. Dia dengan lembut membuka kerudung di wajahnya, dan mengangkat dagunya untuk menciumnya. Bab 479, Betapa Beruntungnya. Sebuah getaran menjalari seluruh tubuh Yun Yuqing. Dia secara naluriah mundur, meletakkan tangannya di dadanya dan mencoba mendorongnya menjauh. Bagaimanapun, mereka berdua masih agak asing satu sama lain. Kecuali jika dia merasa sangat emosional atau bergerah, insting pertamanya adalah menolak ciumannya. Tapi Zuan tidak menyerah. Dia melingkarkan tangannya yang lain di pinggang kecilnya dan menariknya kembali. Sementara dia ragu-ragu, pikirannya berpacu dengan pikiran yang tidak pasti. Zuan telah menempelkan bibirnya ke bibirnya. Mata Yun Yuqing langsung melebar. Dia memukulkan tinjunya ke dadanya, menuntut agar dia melepaskannya. Tentu saja, tidak mungkin Zuan melakukan itu. Setelah perjuangan singkat tanpa hasil, Yun Yuqing akhirnya menyerah. Kamu benar-benar orang yang mendominasi. Mengingat kultivasinya, dia bisa mendorong pria ini menjauh darinya dengan sebagian kecil dari kekuatan penuhnya. Meskipun dia mengulurkan tangannya beberapa kali untuk melakukannya, dia tidak menindak lanjuti pada akhirnya. Dia mengetukkan tinjunya dengan lemah ke dadanya, tapi matanya sudah perlahan menutup. Beberapa saat kemudian, suara dua gadis melayang dari kejauhan. Ah Su, Oh Su. Keduanya adalah Pei Myanmar dan Zheng Dan. Khawatir akan keselamatannya, mereka bergegas mencarinya. Yun Yuqing melompat ketakutan. Dia dengan cepat mendorongnya menjauh dan melihat dengan rasa bersalah ke arah suara itu berasal. Dia menghela nafas lega. Mereka berdua masih cukup jauh dan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ini semua salahmu. Reputasi saya hampir hancur total. Yun Yuqing menggigit bibirnya dengan lembut saat dia merapikan pakaiannya yang berantakan. Dia menembak pria di sebelahnya dengan tatapan menegur. Air mata mengancam akan mengalir keluar dari matanya yang indah setiap saat. Zuan hanya terkeke, mengagumi pemandangan indah di hadapannya. Dia awalnya merasa bahwa seluruh cobaan ini mengerikan, tetapi bertemu dengan seorang wanita yang begitu menakjubkan di akhir semuanya meningkatkan pandangannya tentang hal itu secara luar biasa. Aku tidak bisa keluar terlalu lama, atau seseorang akan menyadarinya. Aku harus kembali, kata Yun Yuqing terburu-buru. Zuan membeku. Kamu begitu takut pada Raja Wu. Yun Yuqing menggelengkan kepalanya. Ini rumit. Sebagian besar, itu karena ras iblis saya telah menjalin aliansi yang relatif kuat dengannya, dan kami harus mempertahankan beberapa penampilan untuk saat ini. Tidak ada waktu. Aku akan memberitahumu sisanya jika kita punya kesempatan untuk bertemu lagi. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba berbalik. Menyeimbangkan ujung jari kakinya, dia memberinya kecupan cepat sebelum lari, wajahnya memerah. Zuan mengusap pipinya, sedikit wewangiannya tertinggal di ujung jarinya. Wanita ini sangat pemalu seperti wanita muda, dan dia berperilaku seperti gadis ketika mereka menghabiskan malam bersama juga. Dia sama sekali tidak tampak seperti wanita yang sudah menikah, tetapi lebih seperti wanita muda yang polos. Pei Myanmar dan Zheng dan cukup dekat untuk memperhatikannya. Mereka berdua sangat gembira, dan melambai dengan gembira ke arahnya. Ah, Zuan merasakan sedikit penyesalan saat melihat ekspresi cemas di wajah kedua wanita itu. Mereka sangat mengkhawatirkannya, sementara dia menggoda dan bersenang-senang di sini. Dia melambai kembali dan berjalan ke arah mereka. Aku di sini. Kedua wanita muda itu menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa dia baik-baik saja. Bagaimana dengan naga tua itu? Dia sudah mati? Kata Zuan sambil tertawa. Mati. Kedua gadis itu berteriak ketakutan. Pei Myanmar buru-buru bertanya, bagaimana dia mati? Zuan menjulurkan dadanya. Aku membunuhnya, jelas. Anda, Pei Myanmar memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Siapa yang dipukuli seperti anjing tadi? Zheng Dan memiliki ekspresi serius di wajahnya, tetapi dia tidak meragukannya. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah melihat dia membunuh naga merah sebelumnya. Apa? Kamu tidak percaya padaku? Zuan mengendus dengan jijik. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku penuh dengan rahasia? Aku bahkan pernah membunuh pembudidaya peringkat master sebelumnya, bukan hanya naga tua bodoh ini. Pei Myanmar ingat pertama kali dia melihatnya di aula leluhur pelancu. Kecepatan perkembangannya benar-benar mengejutkan, dan jauh melampaui apa yang bisa dia bayangkan. Setiap kali mereka bertemu lagi, kekuatannya akan tumbuh dengan pesat. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, ini sepertinya menentang kenyataan. Pria ini mungkin benar-benar memiliki banyak rahasia. Garis pemikiran ini tampaknya meyakinkannya tentang pernyataannya. Siapa yang peduli dengan kematian naga tua itu? Aku lebih tertarik pada wewangian di tubuhmu. Pei Myanmar mendekatinya dan mengendus dadanya. Senyum ambigu menyebar di wajahnya. Ini adalah wewangian yang cukup elegan. Itu pasti milik seorang wanita cantik. Setelah mendengar ini, Zheng dan memberinya tatapan aneh juga. Bukankah dia sedang dikejar oleh naga raksasa? Bagaimana dia tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita? Jantung Zuan mulai berdebar. Hidung wanita ini semuanya lebih tajam dari hidung anjing. Omong kosong mutlak. Dia berkata dengan cepat, kata-kata itu keluar dari mulutnya. Ini adalah bau bubuk obat yang diberikan nona muda Ji beberapa waktu lalu. Aku menggunakannya untuk meracuni naga raksasa itu. Betulkah? Pei Myanmar ragu. Racun macam apa yang cukup kuat untuk melumpuhkan naga raksasa seperti itu? Itu saya tidak tahu. Keluarga nona Ji memiliki rahasia mereka. Zuan terkeke dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, bagaimana lukamu? Kami baik-baik saja. Kedua gadis itu menggelengkan kepala. Pil pengembalian jiwa yang Anda berikan kepada kami sangat efektif. Obatnya sudah mulai bekerja. Itu bagus. Zuan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa mereka tidak akan melanjutkan masalah ini. Pei Myanmar berkedip. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, Zuan masih seorang penjahat, dan seluruh dunia mengejar sutra Phoenix nirvananya. Dia berada dalam situasi yang agak lengket. Saya telah memutuskan untuk pergi ke ibu kota dengan anggota klan Sang itu, jawab Zuan. Kamu akan pergi dengan klan Sang. Pei Myanmar memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apakah kamu akhirnya jatuh cinta pada nona muda Sang? Zuan tampak seolah-olah dia baru saja melakukan ketidakadilan besar padanya. Apakah aku terlihat seperti orang seperti itu? Ya, jawab Pei Myanmar dan Zeng dan bersamaan. Mereka berdua terdiam sesaat, lalu tertawa bersama. Zuan memelototi mereka dalam diam. Saya tidak bisa hidup sebagai penjahat selamanya, katanya dengan suara berat. Aku harus pergi ke ibu kota dan menangani masalah ini sekali dan untuk selamanya. Zeng dan tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Kamu akan melawan kaisar yang sangat kuat. Bagaimana Anda akan berurusan dengannya? Petik 2 Pei Myanmar mengangguk setuju. Dengan tepat, menurut pendapat saya, Anda harus bersembunyi untuk jangka waktu tertentu. Lagi pula, kaisar tidak punya waktu lama untuk hidup. Akan jauh lebih baik jika kamu bersembunyi sampai dia mati. Petik 2 Kalau begitu akan terlambat. Zuan menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum ketika melihat ekspresi khawatir mereka. Apakah aku terlihat seperti orang bodoh? Jika kamu idiot, maka tidak banyak orang pintar di dunia ini. Pei Myanmar mendengus. Dia tidak bisa tidak melirik Zeng dan lupakan menjadikan cuyan istrimu, kamu bahkan telah menjinakkan tunangan imut dari klan sang. Jika orang seperti itu dianggap bodoh, lalu apa yang membuat sangkian? Itu sudah beres. Kalau begitu, saya punya rencana sendiri. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail sekarang, tapi jangan khawatir. Saya memiliki kepercayaan diri, kata Zuan sebagai penjelasan. Ini tampaknya meredakan kekhawatiran terakhir mereka. Dengan itu, mereka kembali. ketiga anggota klan sang tampak kaget melihat mereka. Di mana naga itu? Zuan mendengus. Aku membunuhnya? Tentu saja. Bagaimana mungkin? Seru sangkian. Dialah yang menghasut naga itu untuk menyingkirkan Zuan. Dia hanya berharap melihat dua wanita cantik yang berduka kembali. Tetapi inilah Zuan, hidup dan menendang. Saya kira Anda tidak berpikir bahwa naga itu akan membiarkan saya pergi begitu saja. Zuan memutar matanya. Apakah kamu mengharapkan kematianku, Tuan Muda Sang? Tidak, tidak sama sekali. Anda salah paham. Ekspresi sangkian segera berubah. Dengan senyum malu, dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Oh, lalu siapa yang memberitahu naga itu segala macam hal buruk tentangku? Zuan mendengus, dan sedikit niat membunuh berkedip di matanya. Sangkian terdiam. Biasanya, dia tidak akan pernah repot-repot menjelaskan dirinya sendiri sama sekali. Tapi kemudian, dia baru saja melihat Zuan mengusir dingran, dan kemudian dengan heroik berhadapan dengan naga besar. Sekarang, bahkan naga itu telah terbunuh. Zuan mungkin masih memiliki kartu truf kuat lainnya di lengan bajunya, bagaimana dia bisa berani menyinggung perasaannya. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya, dia tidak dapat menemukan alasan yang cocok. Pada akhirnya, saudara perempuannya adalah yang pertama menjawab. Kakak Zuan, kata Sangkin, tolong maafkan dia. Adikku selalu menjadi orang yang kasar dan terburu, dan tidak pernah berbasabasi. Dia tidak bisa meramalkan konsekuensi parah dari tindakannya. Dia hanya menjawab pertanyaan sesepu itu secara tidak sadar, dia tidak tahu bahwa sesepu ada di sini untuk membalaskan dendam kerabatnya. Zuan tertawa terbahak-bahak. Nona muda Sang, kemampuanmu untuk berbohong melalui gigimu sangat mengesankan. Wajah Sangkin memerah. Dia jelas tahu bahwa alasan ini tidak akan cukup untuk meyakinkan Zuan. Namun, fakta bahwa Zuan tidak segera bergerak melawan mereka berarti dia tidak berniat untuk langsung bermusuhan. Tampaknya penjelasan yang dangkal sudah cukup untuk saat ini. Sang Hong juga angkat bicara. Tindakan anak saya tadi memang agak tidak pantas. Yang tua ini meminta maaf menggantikannya. Saya harap Tuan muda Zuan dapat melewati ini, karena mempertimbangkan persahabatan yang telah kita bangun selama pertempuran baru-baru ini. Petik 2 Zuan tenggelam dalam pikirannya. Dia saat ini menimbang pro dan kontra dari situasi tersebut. Sangkin dan saudara laki-lakinya berada di peringkat kelima, sementara Sang Hong telah memulihkan sebagian kekuatannya juga. Tidak akan mudah untuk mengalahkan mereka jika mereka benar-benar berakhir bertarung sekarang. Selain itu, dia masih membutuhkan bantuan Sang Hong begitu mereka sampai di ibu kota. Setelah mengambil waktu sejenak untuk mempertimbangkan pilihannya, dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Demi Lord Sang dan Nona Sang yang cantik, saya akan membiarkan masalah ini berlalu. Namun, tidak akan ada waktu berikutnya. Petik 2 Dia berencana mencari kesempatan lain untuk berurusan dengan Sang Kian. Sekarang bukan waktunya. Terima kasih, Tuan Muda. Sang Hong mengepalkan tinjunya. Sang Kian tersipu. Jika orang ini akan memanggilnya Nona Sang, maka Nona Sang akan baik-baik saja. Kenapa dia harus menambahkan kata, cantik, di depannya? Pantas saja hati kakak ipar dicuri oleh pria ini. Dia benar-benar lebih baik dalam berbicara dengan gadis-gadis daripada kakakku sendiri. Saat itu, gelak tawa melayang dari dekat. Keberuntungan apa? Kupikir aku harus bertarung hebat melawan naga tua itu, tapi sepertinya dia benar-benar sudah pergi. Bab 480, tidak bisa bergerak. Siapa ini? Suara itu mengejutkan semua orang, dan mereka dengan cepat melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Sekelompok orang telah membuat penampilan mereka, mulai dari tinggi hingga pendek, gemuk hingga kurus. Itu tidak lain adalah delapan soliter dari sekte iblis yang mereka temui sebelumnya. Zuan tidak terlalu senang. Apakah ini toilet umum? Mereka tidak pernah berhenti datang. Jika kalian akan datang, kamu seharusnya datang lebih awal. Kalian bisa saja berselisih dengan naga tua itu dan cash warrior itu, dan meninggalkanku untuk menuai hasil di akhir. Sebaliknya, dialah yang harus berurusan dengan keduanya sendirian, dan sekarang kelompok ini muncul untuk menjarah hadiah. Ini membuatnya sangat kesal. Anggota kelompoknya yang lain memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka, dengan jelas berpikir di sepanjang garis yang sama. Sepertinya mereka berhasil menghadapi para dark elf itu. Ketika saya menyelinap pergi lebih awal, para dark elf itu masih bertahan, kata Pei Myanmar pelan. Dia cukup kesal dengan dirinya sendiri. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menghentikan Zuan untuk kembali. Mereka tidak akan menabrak orang-orang itu. Sosok menggoda perlahan berjalan keluar. Matanya berkedip dengan kilatan kebahagiaan ketika dia melihat Zuan aman dan sehat. Namun, ekspresinya berubah lagi ketika dia melihat wanita cantik berdiri di sisinya. Tuan muda Zhu benar-benar membuat iri semua manusia lainnya. Kamu selalu dikelilingi oleh wanita cantik kemanapun kamu pergi. Pei Myanmar berkata sambil tertawa, apakah Nonakiyu cemburu dengan posisi kita di sisi Zuan? Saya bisa memberi Anda tempat saya jika Anda mau. Petik 2. Beraninya kamu mempermalukan santo suci sekte kami. Salah satu wanita memarahinya dengan keras. Zuan tidak bisa tidak menatapnya. Itu bukan karena dia cantik, sebaliknya, justru sebaliknya. Dia galak dan mengesankan, dan dia memiliki sedikit sifat feminin, jika ada. Dia bahkan lebih tinggi dari rata-rata pria, dan lengannya menonjol dengan otot, lebih tebal dari paha banyak pria. Dia memegang palu godam besar di tangannya. Dia mengenalinya sebagai pembudidaya petir dari pertempuran sebelumnya. Ada apa dengan semua pembudidaya petir terkutuk ini dan palu berdarah mereka? Di dunia masa lalunya, duke of thunder dari mitologi timur memegang palu, dan menjolngir milik Thor adalah palu lainnya. Sekarang, seorang pembudidaya petir di dunia ini juga muncul dengan palu. Namun, poros palunya jauh lebih panjang daripada milik Thor, yang membuat senjatanya tampak lebih seperti poleam. Pei Myanmar tampaknya tidak keberatan dengan kata-katanya yang marah. Dia tersenyum dan berkata, Nona kultifator pencahayaan, saya khawatir Anda tidak memahami hati wanita dengan baik. Orang suci wanitamu ini mungkin diam-diam senang mendengar kata-kataku. Kamu mencari kematian, kultifator petir ini sering cepat marah. Selain itu, karena sifatnya sendiri, dia menyimpan sebagian besar penghinaannya untuk wanita genit seperti itu. Kiyu Honglei adalah santo suci sektanya dan murid master sekte, jadi dia adalah pengecualian, tetapi tidak mungkin dia akan mentolerir provokasi berkelanjutan dari wanita ini. Kemarahan melonjak dalam dirinya setiap kali dua melon konyol di dadanya menarik perhatiannya. Selain itu, setiap gerakan yang dilakukan wanita ini sangat menggoda dan menggoda, terus-menerus menarik perhatian pria di sekelilingnya. Dia telah membenci Pei Myanmar sejak pertama kali dia melihatnya. Sekarang dia punya alasan, dia mengirim palu terbang ke arahnya. Hati-hati, rombongan zuan langsung bubar begitu melihat ini. Palu itu mengirim asap dan debu beterbangan kemana-mana saat menghantam tanah, menghancurkan kawah besar ke dalamnya. Petir menyambar ke segala arah. Zuan dan yang lainnya baru saja berhasil menghindari gelombang kejut dengan mundur dengan jarak yang signifikan. Kultifator petir itu tidak berhenti, tidak memperhatikan zuan sama sekali saat dia terus mengejar Pei Myanmar. Pei Myanmar marah dan tidak bisa berkata-kata. Api hitam melonjak di sekelilingnya. Karena pembudidaya petir telah membuatnya bergerak, delapan anggota soliter lainnya juga bergegas maju, menyerang kelompok zuan. Kultifator elemen kayu relatif lebih lemah dari teman-temannya dalam hal kekuatan bertarung. Dia melemparkan dirinya ke Zheng dan, mencegah elemen airnya mempengaruhi temannya yang menggunakan elemen api. Pembudidaya kayu adalah seorang pria, dan bahkan rambutnya berwarna hijau. Tanaman tumbuh subur di tanah saat dia lewat, dan Zheng dan tiba-tiba menemukan dirinya dikelilingi oleh tanaman merambat seperti ular, yang ditutupi dengan duri dan setebal ular sanca. Zheng dan menari menjauh dari mereka, menghindari mereka terlebih dahulu dan memastikan bahwa dia tidak terperangkap di dalam sangkar tanaman merambat yang kuat dan tidak bisa bergerak. Pembudidaya kayu itu membeku sesaat, tetapi melanjutkan serangannya. Keduanya segera menemukan diri mereka dalam jalinan yang berantakan. Mengingat kesenjangan dalam kultifasi masing-masing, Zheng dan tidak memiliki kesempatan untuk menembus baju besikinya, tetapi pembudidaya kayu juga tidak dapat dengan cepat mengalahkan Zheng dan. Kesamping, Sang Kin kagum. Perasaan tempur kakak Ipar sangat luar biasa. Dia luar biasa. Tapi tentu saja, Sang Kian cukup bangga. Zheng dan telah menjadi bos geng Paus, bagaimanapun juga, seorang tokoh besar di dunia bawah tanah Bright Moon City. Bagaimana dia bisa menjadi pembudidaya peringkat kelima lainnya. Namun, tepat di tengah-tengah kesombongannya, dia tiba-tiba teringat bahwa dia tampaknya lebih memihak zuan daripada dirinya sendiri, dan senyum di wajahnya dengan cepat membeku. Untungnya, dia tidak punya banyak waktu untuk merasa cemburu. Beberapa orang menyerbu tepat ke arah mereka. Orang-orang yang berhadapan dengan mereka adalah anggota Solitary Aid yang menggunakan air, api, dan tanah. Dua dari mereka sendiri seharusnya sudah cukup untuk menghadapi lawan yang terluka ini, tetapi mereka harus ekstra hati-hati terhadap Sang Hong. Bagaimanapun, dia berada di peringkat kedelapan, jadi mereka tidak berani menurunkan kewaspadaan mereka tidak peduli seberapa terlukanya dia. Kultifator elemen air adalah seorang tetua yang memegang tongkat. Saat dia melambaikan senjatanya, hujan ringan berkabut muncul, membasahi pakaian mereka. Mereka bertiga dari klan Sang semuanya adalah pembudidaya elemen api. Efek dari skill elemental mereka akan sangat berkurang setelah disiram air. Kultifator elemen bumi adalah pria besar dan tampak garang. Tangannya menyentuh tanah, dan tanah bergetar seperti gempa bumi. Ketiga anggota keluarga Sang tidak dapat menjaga keseimbangan mereka, dan mulai bersandar dengan goyah dari satu sisi ke sisi lain. Pengguna elemen api menghasilkan busur yang indah dan menembakkannya ketiga lawan yang terhuyung-huyung di depannya. Panahnya berbeda dari panah biasa. Mereka dikelilingi oleh api terang yang sangat menambah kekuatan mereka. Sang Hong meraung. Cincin api meletus di sekelilingnya, menstabilkan area kecil tanah di sekitar dirinya dan menghentikannya agar tidak bergetar. Dengan demikian seimbang, dia mengirim tinju terbang ke arah panah yang menyala. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator peringkat delapan, dan meskipun dia terluka parah, penglihatannya yang kuat tetap ada. Perasaannya tentang waktu masih sangat baik. Namun, setelah berhasil menangkis panah, dia masih memuntahkan setegup darah saat luka sebelumnya berkobar lagi. Musuh menyerang lagi. Untungnya, Sang Kin bereaksi cepat, bergegas ke sisinya untuk menawarkan bantuan. Baru saat itulah Sang Kian bangun dari linglung dan berlari juga. Mereka berdua mengoordinasikan gerakan mereka dengan ayah mereka yang terluka parah, hanya nyaris tidak berurusan dengan serangan tanpa henti dari tiga anggota solitariate. Zuan adalah orang yang menghadapi tekanan terbesar, karena dia adalah target utama sekte iblis. Pengguna elemen logam, es, dan angin mengepung Zuan. Pengguna elemen logam adalah seorang gemuk yang mengenakan jubah emas yang disulam dengan batangan emas. Dia memancarkan aura tuan tanah lokal yang kaya. Dia memegang sempau emas di tangannya. Ketika dia mengocoknya, manik-manik itu terbang keluar seperti senjata tersembunyi, menargetkan area vital Zuan. Zuan dengan cepat menggunakan sunflower pantasemnya untuk menghindar. Gerakannya yang tidak terduga membuat semua manik-manik itu meleset. Namun, manik-manik itu tampak seperti peluru kendali. Mereka tidak jatuh ke lantai, tetapi terus menyerangnya. Mata Zuan menyipit. Dia membagi menjadi tiga salinan menggunakan sunflower pantasem untuk membingungkan lawannya. Mempekerjakan serangkaian gerakan aneh dan licik, dia menyelinap di samping pembudidaya logam dan menusukkan pedangnya ke tubuhnya. Asteris mendering, asteris. Logam bertabrakan dengan logam. Zuan menyadari bahwa serangannya telah bertemu dengan armor metal kilawannya. Tidak heran pembudidaya elemen logam dan elemen tanah secara publik diakui sebagai yang memiliki pertahanan paling kuat. Benar saja, armornya sangat tangguh. Syukurlah Yuan Wenlong belum mencapai peringkat ke-6 selama turnamen klan. Kalau tidak, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk menang melawan armor kinya. Tiga panah es terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Ini jelas milik pembudidaya es. Zuan nyaris tidak berhasil menghindar ke samping, tetapi dia masih terpotong oleh salah satu panah es. Setengah dari tubuhnya langsung tertutup lapisan es, membebani sisi dirinya secara signifikan. Panah es ini jelas memiliki efek pelambatan. Huff, aku bisa tidur di ranjang dengan tubuh istriku yang membeku. Kamu pikir aku takut dengan sedikit flu yang kamu miliki. Zuan menyalakan sutra asal primordialnya, dan sebagian besar embun beku dengan cepat menghilang. Serangan lain datang terbang keluar dari sempau emas. Zuan mencoba menghindar dengan sunflower pantasemnya, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa udara menjadi sangat kental. Sulit baginya untuk bergerak cepat. Kultifator elemen angin telah memanggil lima tornado kecil dalam formasi di sekelilingnya. Zuan menemukan dirinya terjebak dalam medan angin yang kuat, yang sangat mempengaruhi gerakannya. Terima kasih telah menonton!